Sosok hitam itu tampak seperti serigala hitam. Jelas sekali bahwa bakat asal binatang ganas Zhao Zeng berasal dari serigala hitam. Linlong segera mengaktifkan bakat asal kucing sirius miliknya. Saat berikutnya, aura pedang menyerang Zhao Zeng seperti kucing sirius. Di seberangnya, Zhao Zeng juga menebaskan pedangnya ke arah Linlong. Bang! Kekuatan itu menyerang dan Zhao Zeng terlempar. Ketika dia mendarat di tanah, dia bahkan tidak bisa segera bangun. Jelas sekali bahwa pedang Linlong telah melukainya dengan serius. Tingkat budidaya Linlong lebih tinggi darinya, dan bakat asal kucing sirius juga berada di atas serigala hitam. Oleh karena itu, Zhao Zeng bukanlah tandingannya. Pada saat Zhao Zeng bangun, Linlong sudah berada di depannya, pedang panjang di tangannya mengarah ke tenggorokannya. Linlong, kamu tidak bisa membunuhku. Zhao Zeng buru-buru berkata ketika dia melihat Linlong bermaksud membunuhnya. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu menyerangku. Linlong berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, pedang panjang di tangannya terangkat sedikit, menyebabkan keringat dingin muncul di punggung Zhao Zeng. Itu adalah ketua Ola Yin Mu. Dia menyuruhku melakukannya, Zhao Zeng buru-buru berkata. Yin Mu, Linlong teringat siapa orang itu setelah berpikir sejenak. Dia mengatakan bahwa hilangnya Master Ola Han Yi dan Meng Han ada hubungannya dengan Anda, Jadi, dia ingin saya menangkap dan menginterogasi mereka tentang keberadaan mereka, Zhao Zeng menambahkan. Apakah begitu? Linlong, kamu tidak bisa membunuhku. Zhao Zeng buru-buru berkata, takut Linlong akan membunuhnya. Salah. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Linlong berkata dengan dingin. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia akan mati karena Zhao Zeng. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Ekspresi Zhao Zeng langsung berubah saat mendengar kata-kata Linlong. Dia buru-buru berkata, saya berada di peringkat tiga teratas di antara semua murid sekte inti yang Jika Anda membunuh saya, sekte inti yang tidak akan melepaskan Anda. Siapa sangka pedang panjang Linlong akan menebas tenggorokannya begitu dia selesai berbicara. Setelah membunuh Zhao Zeng, Linlong akan mengambil spesering dari tangannya. Pada saat ini, ekspresi Linlong tiba-tiba berubah karena dia merasakan seorang ahli menyerbu ke arahnya dari udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pemuda berpakaian hijau diselimuti bayangan hitam yang menyerupai elang raksasa. Sayap di belakang bayangan hitam ini terus mengepak, karena hanya dengan cara inilah dia bisa terbang di angkasa. Jelas sekali, binatang buas pemuda berpakaian hijau ini adalah seekor elang raksasa yang bisa terbang. Linlong mengerutkan alisnya dan buru-buru melompat ke samping. Detik berikutnya, pemuda berpakaian hijau berdiri di tempatnya. Wajah pemuda ini seperti batu giyok, dan dia memiliki ekspresi dingin dan arogan. Dia mengenakan seragam sekte ulat sutra surgawi, dan jelas bahwa dia adalah penolong dari sekte ulat sutra surgawi. Kamu Linlong, pihak lain bertanya sambil menatap Linlong. Kamu mengenaliku, Linlong sedikit terkejut. Seseorang dari sekte ulat sutra surgawi kami telah menggambar, jadi tidak akan sulit bagi Anda untuk mengenalinya, kata pihak lain. Jadi begitulah adanya, pikir Linlong dalam hati. Dia kemudian bertanya, siapa itu? Yang Tianyi, kata pihak lain dengan bangga. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Linlong menggelengkan kepalanya. Kata-kata Linlong membuat ekspresi pihak lain menjadi jelek. Dia mengira Linlong sedang mengolok-oloknya, tetapi dia tidak tahu bahwa Linlong tidak tahu apa-apa tentang sekte ulat sutra surgawi. Nak, karena itu masalahnya, aku akan memastikan kamu mengingat siapa aku, Yang Tianyi. Pihak lain berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, bayangan elang raksasa muncul di belakangnya. Linlong kembali mengernyit saat melihat elang raksasa itu. Dia tahu bahwa elang raksasa itu setara dengan kucing Sirius miliknya. Kamu pasti mengira kucing Siriusmu sangat kuat, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan elang mendalam angin milikku. Yang Tianyi berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, dia sudah mengeluarkan pedang panjangnya. Sedangkan untuk Linlong, dia juga mengaktifkan Sirius chat miliknya. Di saat berikutnya, keduanya saling menyerang dengan pedang di saat yang bersamaan. Bang! Pedang itu bertabrakan, dan keduanya mundur tujuh atau delapan langkah. Sepertinya mereka berimbang. Seperti yang diharapkan, mereka benar. Kamu benar-benar berada di puncak rajurit binatang buas level 2. Kata Yang Tianyi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, untuk mencapai pencapaian seperti itu di usia yang begitu muda, semakin banyak alasan bagiku untuk membunuhmu. Oh, sepertinya kamu yakin bisa membunuhku. Linlong bertanya. Tentu saja. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan teknik pedang angin mendalam saya. Yang Tianyi berkata dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, Yang Tianyi segera mengambil posisi bertarung. Linlong kembali mengerjit saat mendengar kata-kata lawannya. Ini karena dia tahu bahwa teknik pedang angin mendalam adalah teknik pedang tingkat bumi tingkat menengah, tetapi teknik itu jauh lebih kuat daripada teknik pedang nimbus miliknya. Saat berikutnya, Yang Tianyi segera menyerangnya dengan pedangnya. Ada pun Linlong, dia juga menggunakan teknik pedang nimbus miliknya. Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat, keduanya bertukar beberapa pukulan. Sepertinya mereka berimbang, tapi kerutan Linlong semakin dalam. Ini karena dia menyadari bahwa lawannya sangat familiar dengan teknik pedang angin yang mendalam. Meski belum mencapai tahap lanjutan, itu lebih dari cukup untuk menghadapi teknik pedang ular cekatan miliknya. Bagaimanapun juga, teknik pedang nimbus miliknya hanyalah teknik pedang tingkat kuning. Meski bermutu tinggi, perbedaan antara teknik itu dan teknik pedang angin mendalam terlalu besar. Bahkan jika dia benar-benar menguasainya, dia bukanlah tandingan teknik pedang angin mendalam milik lawannya. Yang Tianyi jelas menyadari hal ini, jadi dia berkata dengan bangga, Linlong, bakatmu memang luar biasa, tetapi teknik pedang nimbusmu terlalu lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang angin mendalamku sama sekali, jadi kamu bukan tandingannya. Aku sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya melaju sedikit. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerang menebas ke arah Linlong seperti bila angin. Dengan cara ini, dia mampu sepenuhnya menekan teknik pedang Linlong. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan menjadi tandingannya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode yang saling merusak, pikir Linlong dalam hati. Alam lawannya dan bakat binatang itu tidak lebih lemah dari miliknya, dan dia mampu menekannya dengan teknik pedangnya. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan metode ini. Dia tahu bahwa semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menggunakan metode yang saling merusak. Ketika dia melihat serangan pedang yang tianyi, dia berpura-pura memblokirnya dengan pedang panjang di tangannya. Dia tidak menyangka akan tiba-tiba berubah di tengah jalan, mengabaikan pedang panjang yang tianyi dan langsung menyerang perut yang tianyi. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Apakah dia mencoba untuk binasa bersama? Yang tianyi tidak bisa tidak merasa khawatir. Dia ingin menghindar, tapi perubahan gerakan Linlong terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan baju besi sutra yang dikenakannya, ditambah dengan fakta bahwa luka Linlong pasti lebih serius daripada miliknya, dia menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia pasti tidak akan mati, tapi Linlong berbeda. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi lumpuh. Karena itu, dalam hitungan detik, kedua pedang mereka saling menyerang. Bedanya, Linlong menyerang perut yang tianyi, sedangkan yang tianyi menyerang dada kanan Linlong. Puff! Dengan suara seperti itu, pedang panjang yang tianyi menembus dada kanan Linlong. Adapun pedang panjang Linlong, langsung membuat yang tianyi terbang. Yang tianyi mengenakan semacam baju besi. Linlong segera menyadari hal ini ketika dia melihat penampilan yang tianyi. Namun, meski begitu, Linlong tahu bahwa serangannya pasti telah melukai yang tianyi secara signifikan. Tentu saja, luka Linlong juga tidak ringan. Tentu saja, jika bukan karena teknik tubuhnya, serangan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Linlong tahu bahwa meskipun dia menyerang ke depan, dia mungkin tidak akan bisa membunuh lawannya. Bahkan, dia mungkin akan dibunuh. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa seseorang sedang bergegas dari arah lain. Oleh karena itu, dia membuat pilihan yang paling tepat, yaitu berbalik dan melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin anak ini masih bisa berdiri dan berlari secepat itu? Bukankah dia terluka? Yang tianyi tercengang saat melihat Linlong berbalik dan melarikan diri. Karena itu, dia yang awalnya berniat mengejar, tetap di tempatnya. Segera, seorang murid sekte ulat sutera surgawi berlari ke arahnya. Itu adalah Qiyuan, yang telah berpisah dari Zhao Zheng sebelumnya. Kakak Yang, ada apa? Qiyuan mau tidak mau bertanya dengan heran ketika dia melihat yang tianyi sepertinya terluka. Tidak ada yang serius. Saya hanya terluka ringan. Yang tianyi mengerutkan kening. Saat dia berbicara, dia menelan pil penyembuhan. Siapa yang melukaimu? Kakak senior yang? Qiyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang tianyi adalah yang terkuat di antara murid-murid sekte ulat sutera surgawi. Dia belum pernah merasakan kekalahan selama bertahun-tahun. Sekarang dia terluka dan jelas tidak berhasil membunuh lawannya. Dia tentu saja terkejut. Itu Linlong? Kata Yang tianyi. Apa? Linlong? Qiyuan semakin terkejut saat mendengar itu. Meskipun dia tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan puncak Beastmaster tingkat kedua, dia tidak berpikir bahwa Linlong akan menjadi tandingan Yang tianyi. Bagaimanapun, Winhawk Yang tianyi sangat kuat. Ditambah dengan teknik pedang mendalam angin, Linlong pasti bukan tandingannya. Siapa sangka dia akan disakiti oleh Linlong? Jangan khawatir. Linlong juga terluka, dan lukanya pasti lebih serius daripada lukaku. Aku hanya tidak tahu bagaimana anak itu bisa melarikan diri, kata Yang tianyi. Jadi begitu, Qiyuan tidak bisa menahan nafas lega. Akan sangat buruk jika Yang tianyi benar-benar tidak bisa mengalahkan Linlong. Saudara senior yang, karena Linlong terluka, saya akan mengejarnya dan memeriksanya. Kata Qiyuan. Pergi dan cari dan lihat apakah kamu bisa menangkapnya. Aku akan menyembuhkannya dulu, kata Yang tianyi. Baiklah, Qiyuan mengangguk. Saat dia mengatakan itu, dia mengejar arah yang ditunjuk Yang tianyi. Ada pun Yang tianyi, dia masih bermeditasi dan menyembuhkan di tempat. Qiyuan, yang mengejar Linlong, memiliki ekspresi gembira di wajahnya karena dia menemukan bekas darah di tanah. Itu harus ditinggalkan oleh Linlong. Selama dia mengejarnya, dia pasti bisa menemukannya. Itulah yang dia pikirkan. Namun, ekspresinya berubah jelek ketika dia tidak menemukan jejak Linlong setelah mengejar beberapa saat. Seolah-olah pihak lain tiba-tiba menghilang. Saat ini, Linlong sudah bersembunyi di sebuah gua yang jauh. Gua itu terlihat sangat tersembunyi, jadi dia tidak khawatir ada orang yang menemukannya. Setelah memasuki gua, dia membalut lukanya dan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, dia membuka matanya. Saat ini, lukanya sudah lebih dari setengah sembuh. Yang tianyi terlalu kuat, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak bertemu dengannya, pikir Linlong. Tentu saja, bahkan jika dia bertemu Linlong, dia tidak akan takut. Karena teknik tubuhnya, dia bisa lolos tanpa cedera. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang berjalan ke arahnya. Oleh karena itu, dia tidak keluar dan terus tinggal di dalam gua. Segera, dua orang tiba di luar guanya. Aneh, aku baru saja melihat dengan jelas Scarlet Eagle terbang ke arah ini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya setelah mencari sekian lama? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata. Saya pikir itu dekat. Mari kita lihat baik-baik, kata orang lain. Baiklah, kata orang pertama lagi. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan tempat itu. Sepertinya mereka pergi mencari Scarlet Eagle. Elang merah. Mata Linlong berbinar saat dia mengulangi nama itu berulang kali. Ini karena dia ingat bahwa meskipun Scarlet Eagle adalah binatang buas kelas 2, ia memiliki garis keturunan kelas menengah. Karena ia adalah binatang terbang, setelah memperoleh kemampuan bawaan elang merah, ia pasti bisa terbang di langit seperti yang tianyi. Begitu ia bisa terbang, ia akan memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan orang lain di dunia rahasia. Karena pesawat di Rune Spatial Ring tidak bisa dikeluarkan, Linlong tidak bisa terbang di langit sama sekali. Dia mengikuti mereka untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan garis keturunan Scarlet Eagle. Dengan pemikiran seperti itu, Linlong segera keluar dari gua dan mengikuti mereka. Setelah mengikuti kedua orang itu, dia menyadari bahwa mereka adalah murid dari sekte Scarlet Phoenix. Sambil mengikuti mereka, Linlong juga melepaskan tikus bambu itu untuk melihat apakah ia bisa merasakan buah darah hitam lainnya. Mereka berdua terus mencari di sekitar, tetapi setelah lama mencari, mereka masih tidak dapat menemukan apa yang disebut Scarlet Eagle. Mungkinkah keduanya salah? Tidak ada Scarlet Eagle sama sekali di sini. Linlong berpikir dalam hati. Binatang buah seperti Scarlet Eagle sangatlah langka. Karena itu adalah binatang buah kelas 2, ia mudah untuk ditangani. Hampir setiap orang yang melihatnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengabadikannya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, akan lebih sulit untuk menemukannya. Sutong, apakah kamu salah lihat? Salah satu dari keduanya mau tidak mau berkata kepada yang lain setelah lama tidak menemukan Scarlet Eagle. Tidak, saya tidak salah melihat, kata pemuda bernama Sutong dengan pasti. Kalau begitu ayo kita lanjutkan pencarian. Kalau kita tidak bisa menemukannya, kita akan bertemu dengan kakak-kakak senior dan junior lainnya, kata orang lain. Baiklah, Sutong mengangguk. Segera, mereka berdua melanjutkan pencarian di sekitar. Saat mencari, mereka akan melihat ke langit dari waktu ke waktu untuk melihat elang merah muncul di langit dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, suara kicau aneh tiba-tiba datang dari jauh, dan sangat berirama. Mendengar suara kicau tersebut, keduanya langsung berseru kegirangan. Sepertinya mereka menemukan Scarlet Eagle. Ayo cepat! Usai berkata begitu, keduanya berlari kencang menuju arah suara kicau tersebut. Adapun Linlong, dia secara alami mengikuti di belakang mereka berdua. 1722 Setelah berjalan selama beberapa waktu untuk minum secangkir teh, Linlong mengikuti kedua pria itu ke puncak gunung. Dari jauh, Linlong bisa melihat ada banyak orang di gunung itu. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa mereka jelas-jelas berasal dari sekte Scarlet Phoenix. Setelah tiba di puncak gunung, Linlong dan dua pria lainnya bertemu dengan orang lain. Kamu di sini, kata orang itu kepada kedua pria itu. Meng San, bagaimana situasinya sekarang? Salah satu dari dua pria itu bertanya. Baru saja, kakak tertua dan yang lainnya melihat elang merah berputar-putar di atas gunung ini. Dari perilakunya, gunung ini pasti menjadi sarang elang merah, dan pasti ada anak elang merah. Kakak tertua, mari kita cari sarangnya dengan segenap kekuatan kita. Selama kita menemukan sarang dan anak-anaknya, kita tidak perlu khawatir elang merah tidak akan muncul. Kata pria bernama Meng San. Apakah begitu? Baiklah, kalian berdua harus bergabung dengan kami. Ayo kita cari bersama dan kita akan segera menemukan sarang elang merah, kata Meng San. Segera, mereka bertiga mengikuti yang lain untuk mencari sarang elang merah di puncak gunung. Linlong tidak mengikuti ketiga pria itu. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar puncak gunung dan menemukan bahwa ada banyak murid sekte Scarlet Phoenix di puncak gunung. Tampaknya lebih dari separuh murid sekte telah datang ke sini. Kalau terus begini, orang-orang ini pasti akan menemukan sarang elang merah. Ketika itu terjadi, jumlah mereka akan melebihiku dan akan sulit bagiku untuk merebut garis keturunan bakat Scarlet Eagle. Linlong tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memikat murid-murid sekte Scarlet Yang dan membiarkan mereka bertarung demi Scarlet Eagle. Kemudian, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Saat itulah ia menemukan tempat kosong, lalu mengeluarkan alat sinyal yang terbuat dari tabung bambu, lalu melepaskan kembang api di dalamnya. Bang! Dengan suara seperti itu, kembang api bermekaran di kekosongan di atas kepalanya. Murid biasa dari sekte Scarlet yang tidak memiliki alat seperti itu. Dia mendapatkannya dari cincin spasial Shao Zheng. Apa yang sedang terjadi? Begitu mereka mendengar suara kembang api dan melihat ke langit, murid-murid sekte Scarlet Phoenix di puncak gunung segera memasang ekspresi jelek. Itu adalah sinyal dari sekte Scarlet Yang. Orang yang melihat ini langsung berteriak. Ada orang-orang dari sekte dan yang di gunung ini. Mereka melihat kami mencari sarang elang merah. Pemikiran seperti itu terlintas di hati orang-orang dari sekte Phoenix Merah. Di puncak gunung, seorang pemuda dengan alis lebat langsung berubah muram. Dia memandang orang-orang di sampingnya dan berkata, Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasi kami? Mengapa kami tidak tahu bahwa seseorang dari sekte dan yang ada di samping kami? Kakak tertua, kami benar-benar tidak memperhatikan siapapun dari dua sekte lain di sekitar. Seseorang di samping pemuda beralis lebat itu mau tak mau berkata, Kakak tertua, percuma membicarakan hal ini sekarang. Kita hanya bisa menemukan sarang elang merah-merah secepat mungkin untuk mencegah orang-orang dari sekte dan yang merebutnya dari kita. Orang lain menyarankan, Kalian bertiga, pergi dan cari juga. Suruh mereka mempercepat pencarian. Perintah pemuda beralis tebal itu. Segera, tiga orang di sampingnya buru-buru turun. Namun, setelah lama mencari, mereka tetap tidak dapat menemukan sarang elang merah. Tidak apa-apa jika mereka tidak dapat menemukannya, tetapi terlihat jelas bahwa ada banyak orang di sekitar gunung. Mereka memperhatikan bahwa orang-orang dari sekte dan yang bukan satu-satunya yang ada di sini. Beberapa orang dari sekte Ulat Sutera Surgawi juga ada di sini. Ini tidak mengejutkan Linlong. Lagipula, jika orang-orang dari sekte dan yang dapat melihat sinyalnya, orang-orang dari sekte Ulat Sutera Surgawi juga bisa melihat sinyalnya. Itu normal bagi mereka untuk mengejar sinyal karena mereka tidak menemukan buah darah hitam lainnya. Orang-orang dari sekte dan yang berada tepat di depan Linlong. Linlong memperhatikan bahwa Hufei bukan satu-satunya yang datang. Sima Jian juga ada di sini. Sepertinya mereka membawa sisa orang dari sekte dan yang bersama mereka. Di sisi lain, Linlong memperhatikan Yang Mo dan kakak senior Siong yang mengejarnya sebelumnya. Setelah beberapa kali melirik, Linlong tidak bisa menahan cemberut karena dia melihat seseorang turun dari langit. Yang tianyilah yang telah melukainya sebelumnya. Linlong berpikir dalam hati, aku tidak menyangka sinyalku akan membuat tempat ini begitu semarak. Pada saat ini, pemuda beralis lebat di puncak gunung juga melihat situasinya. Sepertinya akan sulit mendapatkan garis keturunan bakat Scarlet Redhawk. Pemuda beralis lebat itu berkata sambil mengerutkan kening. Di sisi sekte dan yang, seorang pemuda bergegas ke depan Sima Jian. Bagaimana? Apakah kamu menemukan murid yang mengirimkan sinyal? Sima Jian langsung bertanya. Tidak, pria muda itu menggelengkan kepalanya. Apakah dia mati di tangan murid-murid sekte Scarlet Phoenix? Sima Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada begitu banyak orang dari sekte Scarlet Phoenix di gunung depan. Mereka tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa puncak gunung itu ditempati oleh orang-orang dari sekte Scarlet Phoenix. Kemungkinan besar orang-orang dari sekte Scarlet Phoenix, kata Hufei dari samping. Apakah kamu melihat sesuatu? Sima Jian memandang orang di depannya dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Orang itu menggelengkan kepalanya. Kakak senior, haruskah kita menyerang mereka secara langsung? Hufei bertanya. Jangan bertindak gegabuh. Mari kita tunggu sebentar lagi. Sima Jian menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, orang-orang dari sekte Ulat Sutra Surgawi juga tidak bertindak gegabuh. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba melihat seekor elang merah tua yang samar-samar terlihat melayang di kehampaan di depan mereka. Itu adalah elang merah-merah. Sesaat kemudian, mereka yang mengenali jenis binatang buas apa itu langsung berseru. Seekor Scarlet Red Hawk, meskipun ia hanya binatang buas tingkat dua, ia memiliki garis keturunan talenta kelas menengah. Itu benar. Orang-orang dari sekte Inti Yang dan sekte Ulat Sutra Surgawi sangat gembira. Di mana lagi mereka bisa menemukan binatang buas dengan garis keturunan talenta kelas menengah yang mudah ditangani. Orang-orang dari sekte Ulat Sutra Surgawi secara alami adalah yang paling bahagia karena kakak tertua mereka, Yang Tianyi, memiliki bakat bawaan Mystic Queen Hawk. Dia pasti bisa memburu Scarlet Red Hawk. Orang-orang dari sekte Ulat Sutra Surgawi memandang Yang Tianyi. Yang Tianyi tidak bergerak. Dia menyadari bahwa Scarlet Red Hawk di kehampaan dihadapannya jelas-jelas sedang gelisah. Mungkinkah di bawahnya ada sarangnya, dan ada anak-anaknya di dalam? Yang Tianyi dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. Pada saat itu, Scarlet Red Hawk menukik ke bawah. Alasannya persis seperti dugaan Yang Tianyi. Sarang Scarlet Red Hawk ada di bawah. Ketiga murid sekte Scarlet Phoenix baru saja menemukan sarangnya dan mengirimkan pesan ketika Scarlet Red Hawk bergegas mendekat. Scarlet Red Hawk menukik ke bawah dan mematuk murid Scarlet Phoenix sek. Ah! Dengan teriakan, kepala murid itu berlumuran darah dari kecupan Scarlet Red Hawk. Meskipun mereka semua adalah monster kelas 2, mereka bukanlah tandingan Scarlet Red Hawk secara individu. Oleh karena itu, situasi ini sama sekali tidak mengejutkan. Cepat, ayo kita bertarung bersama! Teriak murid sekte Scarlet Phoenix lainnya. Kemudian, mereka menebaskan pedang mereka ke arah Scarlet Red Hawk di depan mereka pada saat yang bersamaan. Namun, mereka masih terjatuh ke tanah setelah Crimson Eagle menabrak mereka. Kekuatan Scarlet Red Hawk benar-benar di luar dugaan mereka. Ah! Teriakan menyedihkan lainnya terdengar. Orang lain dipatuk sampai mati oleh Scarlet Eagle. Namun, dua lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat murid-murid sekte Scarlet Phoenix lainnya telah bergegas, terutama kakak-kakak senior yang kuat. Benar saja, ketika Scarlet Red Hawk hendak berhadapan dengan orang lain, aura pedang yang kuat menebasnya. Scarlet Red Hawk tidak punya pilihan selain terbang ke langit. Saat ini, sudah ada tujuh atau delapan murid sekte Scarlet Phoenix di bawahnya. Apalagi ketiganya sangat kuat. Meskipun Scarlet Red Hawk tahu bahwa ia tidak dapat menyelamatkan anaknya, ia tetap tidak mau menyerah dan terus menerkam orang-orang di bawah. Begitu ia mengelak, tujuh atau delapan semburan energi segera menyerangnya. Meskipun ia mengandalkan keterampilan terbangnya yang kuat untuk menghindar, ia masih terkena dua ki kekuatan. Ayo cepat, kita tidak akan bisa mendapatkan Scarlet Red Hawk jika kita terlambat. Anggota sekte ulat sutra surgawi dan sekte dan yang secara alami melihat pemandangan ini. Di bawah perintah Yang Tianyi dan Simajian, mereka semua bergegas menuju tempat di mana Scarlet Eagle dan anggota sekte Scarlet Phoenix bertarung. Yang Tianyi, khususnya, terbang di atas kepala Scarlet Red Hawk dan kemudian langsung mendarat. Saat dia mendarat, dia mengirim murid Scarlet Phoenix sekte terbang. Yang Tianyi, beraninya kamu menyakiti seseorang dari sekte Scarlet Phoenix ku. Pemuda beralis tebal yang baru saja bergegas mendekat meraung dan menebas Yang Tianyi dengan pedangnya. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Kemudian, yang lain juga mengepung mereka. Dengan tambahan Scarlet Red Hawk, pemandangan menjadi sangat kacau. Dari situasinya, Linlong tahu bahwa sekte dan yang adalah yang terlemah. Yang terkuat adalah orang-orang dari sekte ulat sutra surgawi. Awalnya, sekte dan yang sedikit lebih lemah. Setelah kehilangan Zhao Zheng, mereka secara alami menjadi lebih lemah. Tentu saja, karena ini adalah pertarungan tiga arah, tidak peduli siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Semua orang fokus pada Scarlet Red Hawk dan tidak memberikan segalanya. Setelah beberapa saat, seseorang membunuh semua anak Scarlet Red Hawk dengan satu serangan pedang. Semua orang mengira ini akan membuat marah Scarlet Red Hawk. Mereka tidak menyangka Scarlet Red Hawk akan berbalik dan terbang. Pada titik ini, Scarlet Red Hawk sudah penuh dengan luka. Yang tidak disangka penonton adalah ia benar-benar melepaskan diri dari dua orang yang menghalanginya dan terbang ke kehampaan di atas. Linlong menyadari bahwa selama proses ini, yang Tianyi bisa saja menyerangnya secara langsung. Namun, dia tidak melakukannya. Linlong tentu saja tahu alasannya. Jika yang Tianyi menyerangnya secara langsung, Scarlet Red Hawk pasti akan jatuh dan direnggut oleh orang lain. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan Scarlet Red Hawk pergi. Dengan begitu, dia bisa menggunakan kemampuan terbangnya untuk mengejar Scarlet Red Hawk dan mencegah orang lain merebutnya. Benar saja, setelah Scarlet Red Hawk terbang, Yang Tianyi mengejarnya. Mengejar. Yang lain tidak mau menyerah. Melihat Scarlet Red Hawk pergi, mereka semua meraum dan mengejarnya. Dalam sekejap, lebih dari 200 orang mengejar Scarlet Red Hawk di langit. Bagaimana orang-orang ini bisa mengejarku, Yang Tianyi? Yang Tianyi berpikir sendiri sambil melihat orang-orang di bawahnya. Semakin jauh Scarlet Red Hawk terbang, semakin sulit bagi orang lain untuk merebutnya. Oleh karena itu, meskipun dia bisa mengejarnya dengan segera, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia tertinggal di belakang Scarlet Red Hawk. Setelah Scarlet Red Hawk benar-benar mengusir orang-orang di belakangnya, dia akan bergegas maju untuk menghadapinya. Namun, setelah mengejar beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Scarlet Red Hawk sebenarnya sedang menyelam ke bawah. Jika di bawahnya adalah hutan biasa, itu bukan masalah besar. Namun, hutan di bawahnya jelas tertutup kabut tebal. Jika Scarlet Red Hawk bersembunyi di suatu tempat, akan sulit baginya untuk menemukannya. Oleh karena itu, dia buru-buru meningkatkan kecepatannya untuk mengejar ketinggalan. Namun, dia masih terlalu lambat. Scarlet Red Hawk telah berlari ke dalam kabut di bawah, jadi dia hanya bisa berlari ke dalam kabut. Begitu dia memasuki kabut, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan suara dan telekinesis ilahi untuk mengejarnya. Setelah mengejar beberapa saat, dia terkejut lagi. Ini karena dia menyadari bahwa ada sebuah lembah di depannya, dan di lembah ini, ada sebuah istana yang sangat besar. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Scarlet Red Hawk sedang terbang menuju istana. Dia buru-buru mengejarnya. Ketika dia sampai di pintu masuk istana, dia menyadari bahwa Scarlet Red Hawk telah terbang ke dalam istana. Tanpa berpikir panjang, dia mengikutinya. Setelah masuk, dia menyadari bahwa itu jelas merupakan tempat yang mirip labirin, dan Scarlet Red Hawk tidak dapat ditemukan. Dia tidak berani mengejarnya secara membabi buta, jadi dia tetap di tempatnya. Pada saat itulah orang lain bergegas masuk dari luar. Yang mengejutkannya adalah orang tersebut adalah Linlong, yang terluka oleh pedangnya dan seharusnya sudah mati. Kenapa sepertinya tidak terjadi apa-apa padamu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Linlong. Karena aku beruntung, kata Linlong santai. Beruntung, Yang Tianyi tidak berpikir demikian. Dia masih ingat dengan jelas di mana dia menikam dengan pedangnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga berencana untuk melawan Linlong karena bertarung di tempat ini jelas akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Oleh karena itu, dia mengabaikan Linlong dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Adapun Linlong, hal yang sama terjadi padanya. Setelah beberapa saat, terjadi pergerakan lagi di luar. Segera, orang lain menyerbu masuk. Orang ini adalah pemuda beralis tebal yang pernah bertarung dengan Yang Tianyi sebelumnya. Zheng Ge juga ada di sini. Yang Tianyi mengerutkan kening saat melihat pemuda itu. Istana ini besar sekali. Bukankah mudah menemukan tempat ini? Pemuda bernama Zheng Ge mengejek. Itu semua berkat istana ini. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mengejar Yang Tianyi. Setelah itu, dia melihat ke arah Linlong dan bertanya, Hem, siapa itu? Dia secara alami dapat melihat bahwa Linlong mengenakan seragam Sekte dan Yang, tetapi dia tidak mengerti di mana Sekte dan Yang menemukan orang seperti itu untuk dapat mengejar Yang Tianyi di hadapannya. Bagaimanapun, orang terkuat di Sekte dan Yang, si Majian, belum bisa mengejar ketinggalan. Dia bukan siapa-siapa dari Sekte dan Yang. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Jangan meremehkan Linlong. Dia adalah praktisi binatang buas kelas 2, Yang Tianyi tiba-tiba berkata, Seorang praktisi binatang kelas 2 puncak, Zheng Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya ketika mendengar kata-kata Yang Tianyi. Dia kemudian berkata dengan heran, kapan Sekte dan Yang memiliki ahli seperti itu. Hanya murid dari Sekte Ulat Sutra Surgawi yang tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan seperti itu. Sebagai kakak laki-laki dari Sekte Scarlet Phoenix, dia tentu saja tidak tahu. 1723. Dia murid baru dari Sekte dan Yang, Yang Tianyi menambahkan. Murid baru, Zheng Ge tercengang. Seorang murid baru sekuat itu. Pikiran itu terlintas di benaknya. Linlong mengabaikan mereka berdua dan berjalan menuju terowongan di depannya. Karena terlihat seperti labirin, tentu saja ada banyak terowongan di depannya. Zheng Ge dan Yang Tianyi tidak mengikuti. Setelah bertukar pandang, Zheng Ge berkata, Apakah Linlong familiar dengan labirin ini? Saya tidak tahu, Yang Tianyi menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki lagi dari luar. Segera, seseorang berjalan ke sisinya. Orang ini tidak lain adalah orang terkuat di Sekte dan Yang, Si Majian. Cek-cek, aku tidak menyangka tiga jenius dari tiga Sekte akan bertemu di sini. Yang Tianyi tersenyum pada Si Majian. Dilihat dari penampilanmu, Scarlet Eagle bersembunyi di sini, kan? Si Majian bertanya. Ini, aku tidak akan memberitahumu. Senyuman misterius muncul di wajah Yang Tianyi. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu di dinding batu terowongan di depan. Segera, dia berlari ke arah itu. Ketika dia sampai di depan dinding batu, dia menemukan sebuah pola di atasnya. Ini adalah labirin empat ritus. Melihat polanya, dia langsung sangat gembira. Dia telah melakukan kontak dan memahami labirin empat ritus, jadi dia tentu saja bahagia. Dia tidak mengatakan apapun dan mundur. Setelah melirik keluar beberapa kali, dia berlari ke terowongan di sebelah kiri. Apakah dia menemukan sesuatu? kata Simajian dan segera berlari menuju terowongan. Zheng Ge juga mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka juga melihat polanya. Ini labirin empat ritus. Zheng Ge berseru. Dia juga telah melakukan kontak dengan labirin empat ritus, jadi dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Mengetahui bahwa dia telah mengeluarkan kucing itu dari tasnya, dia mengerutkan kening dan mundur seperti Yang Tianyi. Setelah melirik keluar beberapa kali, dia berlari menuju terowongan yang berbeda dari terowongan Yang Tianyi. Sepertinya Yang Tianyi belum menguasainya. Karena ini adalah labirin empat ritus, bagaimana terowongan itu bisa dibersihkan. Zheng Ge berpikir. Adapun Simajian, dia juga mundur, tapi dia tidak mengikuti keduanya. Miaoren sangat akrab dengan labirin empat ritus, jadi dia harus tahu cara menuju ke sana. Aku akan menunggunya di luar. Mengingat hal itu, Simajian meninggalkan ruangan. Miaoren adalah salah satu murid di timnya. Yang membuatnya bahagia adalah tidak lama setelah dia keluar, sekelompok orang datang, dan salah satunya adalah Miaoren. Tidak semuanya berasal dari sekte Inti Yang. Ada juga orang-orang dari dua sekte lainnya. Simajian tidak terlalu peduli dan langsung berkata kepada Miaoren, Miaoren, kemarilah. Miaoren segera berlari mendekat dan bertanya, kakak senior, ada apa? Itu labirin empat kardinal. Pikirkanlah sebentar, lalu bawa aku masuk. Simajian berkata dengan suara rendah. Labirin empat elemen, Miaoren tentu saja sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Simajian. Lalu, dia buru-buru mengikuti Simajian ke dalam. Yang lain juga masuk pada waktu yang sama. Beberapa saat kemudian, Miaoren memimpin Simajian dan murid-murid sekte dan yang lainnya ke sebuah lorong. Bagian ini jelas berbeda dari yang pernah dimasuki Yang Tianyi dan Zheng Ge sebelumnya. Keduanya jelas-jelas salah jalan, seolah-olah aku tidak mengikuti di belakang mereka, pikir Simajian. Dia jelas lebih mempercayai Miaoren. Sedangkan yang lainnya, beberapa dari mereka menunggu lama sebelum mengikuti di belakang Simajian dan yang lainnya. Alasannya tentu saja karena mereka takut Simajian dan orang-orang sekte dan yang lainnya akan menyerang mereka. Lagi pula, dengan adanya Simajian, mereka sama sekali bukan tandingan orang-orang sekte dan yang Adapun yang lainnya, mereka memasuki bagian lain. Beberapa dari mereka juga mengetahui tentang labirin empat elemen. Linlong tidak tahu tentang labirin empat elemen. Alasan dia masuk lebih dulu adalah karena tikus bambunya. Dia percaya bahwa tikus bambu seharusnya bisa menemukan elang merah di labirin. Tadi, saat orang-orang itu bertarung sengit, dia diam-diam melepaskan tikus bambu itu agar bisa mengingat aroma Scarlet Eagle. Benar saja, setelah memasuki labirin dan melepaskan tikus bambu, tikus bambu tersebut langsung merasakan lokasi elang merah. Namun, yang membuatnya tertekan adalah setelah berjalan beberapa saat, ia menyadari bahwa ia sebenarnya telah menemui jalan buntu. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa kembali menyusuri jalan dan menunggu persimpangan jalan sebelum memilih arah lain. Namun, setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari bahwa dia telah memasuki jalan buntu lagi, jadi dia hanya bisa kembali menyusuri jalan tersebut. Linlong dalam masalah, begitu pula yang lainnya. Meskipun mereka masuk berdasarkan pemahaman mereka tentang labirin empat elemen, mereka segera menyadari bahwa labirin empat elemen sangat berbeda dari apa yang mereka temui sebelumnya. Karena itu, mereka segera tersesat, sama seperti Linlong. Merasa tidak berdaya, mereka hanya bisa memilih arah baru. Mengandalkan pengalamannya dan kemampuan tikus bambu untuk mengunci lokasi Scarlet Eagle, Linlong akhirnya menemukan jalan yang memungkinkan dia untuk terus berjalan ke depan. Seharusnya ini dia, Linlong, yang yakin akan hal itu, secara alami melangkah maju. Tidak lama kemudian, Linlong menemukan dirinya berada di ruang melingkar. Itu benar-benar kosong, tapi ketika dia melihat ke atas, ekspresi gembira segera muncul di wajah Linlong. Ini karena elang merah-merah tergeletak di atas batu yang menonjol keluar dari dinding batu di atasnya. Scarlet Eagle sepertinya terluka parah, dan bahkan menyipitkan matanya. Linlong juga tahu mengapa itu datang ke sini. Itu karena energi spiritual di sini jelas lebih kaya dibandingkan tempat lain, menjadikannya tempat yang cocok untuk memulihkan diri. Namun, Linlong tidak menyangka akan mengejarnya. Saat Linlong hendak melompat, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari lorong di sebelah kanannya. Segera setelah itu, dua orang muncul di hadapannya. Itu adalah si Majian dan Miaoren. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak mengikuti di belakang mereka karena suatu alasan. Tanpa ragu sedikitpun, Linlong terbang dan dengan cepat sampai di sisi elang merah. Saat ini, si Majian dan Miaoren melihat elang merah di sampingnya. Elang merah, si Majian dan Miaoren langsung berteriak kegirangan. Adik laki-laki, cepat kalahkan Scarlet Eagle. Si Majian berkata pada Linlong. Meskipun Linlong menjadi terkenal di sekte inti yang baru-baru ini, dia mengasingkan diri dan tidak ada yang memperkenalkannya ketika dia datang hari itu, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa Linlong. Kakak senior si Majian, orang itu adalah Linlong, kata Miaoren. Oh, jadi itu Linlong. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah berkontribusi besar dalam memperoleh garis keturunan Crimson Hauk. Ketika aku kembali, aku akan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte. Ketika saatnya tiba, dia akan menghadiahimu dengan mahal. Kata si Majian sambil tersenyum. Saat si Majian berbicara, Linlong telah menyimpan Scarlet Eagle ke dalam runik Spatial Ring dan melompat ke bawah. Setelah turun, si Majian melihat Linlong sebenarnya menjaga jarak dan tidak berniat menghabisi Scarlet Eagle. Wajah si Majian menjadi gelap dan dia dengan dingin berkata, Linlong, ada apa? Apakah kamu tidak akan mengeluarkan elang merah untuk kakak seniormu? Maaf, saya mendapatkan Scarlet Eagle. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda, kata Linlong acuh tak acuh. Karena Tetua Agung menunjukku sebagai ketua tim, kamu harus mendengarkan perintahku. Kenapa? Apakah kamu melanggar perintahku? Wajah si Majian sangat gelap sehingga tinta bisa menetes darinya. Dia tidak berharap murid seperti Linlong berani tidak menaatinya. Meskipun dia belum pernah bertemu Linlong sebelumnya, dia tentu saja mendengar banyak tentang Linlong. Dia tahu bahwa kekuatan Linlong paling banyak adalah Bismaster Peringkat Kedua Tahap Awal. Bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong? Saya tidak melanggar perintah. Tetua Agung tidak mengatakan bahwa saya harus menyerahkan apapun yang diperoleh orang lain, kata Linlong acuh tak acuh. Bahkan jika Penatua Agung memberinya perintah seperti itu, dia tidak akan memberikannya kepada Linlong. Terlebih lagi, Tetua Agung tidak mengatakan hal seperti itu. Kamu sedang mendekati kematian. Si Majian mau tidak mau berteriak dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada Miao Ren, Miao Ren, Linlong ini tidak mematuhi perintah. Jatuhkan dia. Menurutnya, kekuatan Linlong tidak layak untuk dia ambil tindakan. Oleh karena itu, dia langsung memerintahkan Miao Ren untuk menjatuhkannya. Miao Ren adalah Bismaster Peringkat Ketiga dan Kedua. Menurutnya, menjatuhkan Linlong adalah hal yang mudah. Ya, karena itu adalah perintah Si Majian, bagaimana mungkin Miao Ren ragu. Dia berdiri dan mengacungkan pedang panjang di tangannya. Linlong, beraninya kamu tidak mematuhi perintah kakak senior Sima. Kamu pasti memakan isi perut macan tutul. Miao Ren menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong dengan santai melontarkan pukulan. Beraninya seorang Bismaster Peringkat Dua meremehkan Miao Ren. Bukankah dia sedang mencari kematian? Pikiran ini terlintas di Benaksi Majian ketika dia melihat Linlong bahkan tidak mengeluarkan pedang panjangnya. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya langsung berubah jelek. Ini karena dia menemukan bahwa pukulan Linlong sangat kuat, dan kekuatannya jelas di atas kekuatan Miao Ren. Miao Ren juga memperhatikan hal ini, tapi apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menahan peluru dan menusupkan pedang panjangnya ke depan. Bang! Miao Ren terlempar dengan bunyi gedebuk. Tidak hanya dia terlempar, tapi pedang panjang di tangannya juga patah menjadi dua. Anak ini memiliki kekuatan Bismaster Peringkat Dua. Si Majian terkejut ketika dia merasakan kekuatan sejati Linlong. Dia memandang Linlong dengan tidak percaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang murid yang baru saja memasuki sekte dan yang bisa begitu kuat. Miao Ren, yang dikirim terbang, juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bocah, kamu sebenarnya punya kekuatan seorang Bismaster Peringkat Dua. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kata si Majian dingin. Mungkinkah anak ini mata-mata yang dikirim ke sekte dan yang kita oleh suatu faksi? Kata Miao Ren dari sisi lain. Linlong telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Bahkan Master Sekte dan Tetua Agung tidak dapat melihatnya. Dia tidak bisa tidak curiga. Si Majian juga memikirkan hal ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nak, siapa yang mengirimmu? Kamu tidak perlu memberitahu kami, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Si Majian mencibir dan mengarahkan pedang panjangnya ke Linlong. Pada saat berikutnya, dia bergerak dan menikamkan pedangnya ke Linlong. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Bang! Aura pedang bertabrakan dan keduanya terpaksa mundur. Sepertinya mereka berimbang. Huff! Sambil mendengus dingin, bayangan hitam segera muncul di belakang si Majian. Bayangan hitam itu tampak seperti macan tutul. Jelas sekali bahwa si Majian telah mengaktifkan bakat asalnya sebagai binatang buas. Linlong secara alami tidak berani gegabuh dan segera mengaktifkan bakat asal kucing Sirius miliknya. Bakat asal kucing Sirius. Bocah! Sepertinya bakat asal macan tutul hitam milikku pun tidak sebanding denganmu. Si Majian mengerutkan kening. Namun, dia masih menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong segera membalas dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang melesat seperti kucing Sirius. Bang! Suara teredam dan si Majian mau tidak mau mundur. Pada akhirnya, dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia terluka oleh pedang Linlong. Berat! Sepertinya aku bukan tandinganmu jika aku tidak mengeluarkan pedang garis darah. Saat dia berbicara, si Majian meletakkan pedang panjang di tangannya dan mengambil pedang lainnya. Itu adalah pedang panjang berwarna merah darah. Pedang garis darah. Miaoren tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat si Majian mengeluarkan pedang panjangnya. Dia tidak menyangka si Majian memiliki pedang garis darah. Saya baru mendapatkannya beberapa waktu yang lalu dan tidak punya waktu untuk menunjukkannya kepada saudara-saudara saya, kata si Majian kepada Miaoren dengan bangga. Pedang garis darah ditempa menggunakan garis keturunan bawaan dari binatang buas dan bahan khusus. Oleh karena itu, pedang itu mengandung energi yang kuat. Namun, energi pada pedang garis darah normal akan melemah seiring dengan berapa kali pedang itu digunakan. Pedang garis darah si Majian seharusnya merupakan pedang garis darah, itulah sebabnya dia tidak segera mengeluarkannya. Berat, kamu mungkin kuat, tapi bagaimana kamu bisa menjadi tandingan pedang garis darahku? Si Majian berkata dengan ekspresi menyeramkan sambil menatap Linlong. Sudah bertahun-tahun sejak dia kalah dari murid inti yang sekte. Merupakan penghinaan baginya untuk dikalahkan oleh Linlong. Saat dia berbicara, dia melangkah menuju Linlong. Apa yang tidak dia duga adalah Linlong benar-benar berbalik dan berlari keterowongan di belakangnya. Mencoba melarikan diri, si Majian meraung dan langsung mengejar. Namun, yang membuatnya kecewa, Linlong sangat cepat. Setelah mengejar beberapa saat, dia malah kehilangan jejak. Sial, bagaimana anak nakal ini bisa memiliki teknik gerakan seperti itu? Si Majian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dalam hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain mencari di labirin ini. Setelah beberapa saat, sosok hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Apakah itu Linlong? Si Majian awalnya senang, namun alisnya langsung berkerut saat melihat siapa orang itu. Orang di depannya bukanlah Linlong, tapi Yang Tianyi. Saudara Sima, siapa yang kamu kejar? Yang Tianyi mau tidak mau bertanya. Setelah Linlong, dia mencuri Scarlet Eagle. Si Majian mengatakan ini karena dia tahu akan sulit menemukan Linlong sendirian. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yang Tianyi bertanya dengan ragu. Linlong berasal dari sekte Inti Yang, jadi dia tidak berani mempercayai kata-kata Si Majian dengan mudah. Tentu saja benar, jika ada satu kebohongan pun, aku akan memotong salah satu lenganku. Kata Si Majian dengan ekspresi gelap. Baiklah, aku percaya padamu. Yang Tianyi mengangguk. Melihat ekspresi Si Majian, Yang Tianyi percaya bahwa meskipun dia berhasil mengejar Linlong dan mengetahui bahwa Linlong tidak memiliki Scarlet Eagle, dia masih bisa menghadapi Si Majian. Keduanya segera mulai mencari Linlong. 1724 Setelah berjalan beberapa saat, keduanya tidak menemukan Linlong. Sebaliknya, mereka bertemu Zengge. Apa yang kalian berdua cari? Zengge terkejut melihat Yang Tianyi dan Si Majian bersama. Jika sekte ulat sutra surgawi dan sekte Dan Yang bergabung, itu akan menjadi masalah bagi sekte Scarlet Phoenix. Scarlet Eagle direnggut oleh Linlong. Kata Si Majian dingin. Linlong, bukankah dia murid dari sekte Dan Yang? Zengge bingung saat melihat Si Majian mengertakkan gigi. Menurutnya, Si Majian yang juga merupakan murid dari sekte Dan Yang seharusnya sangat gembira. Anak itu berencana mengambil Scarlet Eagle untuk dirinya sendiri. Dia telah mengkhianati sekte Dan Yang. Kata Si Majian dengan sungguh-sungguh. Dia sudah memutuskan untuk memberitahu semua orang bahwa Linlong telah mengkhianati sekte Dan Yang. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu berani? Zengge terkejut. Dia adalah. Kata Si Majian. Yang Tianyi berkata, labirin ini terlalu besar. Jika kita terus mencari Linlong seperti ini, dia mungkin akan keluar sebelum kita. Jadi, hal yang paling mendesak adalah keluar dulu, lalu suruh orang-orang di luar mengepung keluar dari istana ini. Jika anak itu keluar, kita akan segera menghadapinya bersama-sama. Kalau kita biarkan dia pergi dulu, kita akan mendapat masalah. Ayo kita beritahu yang lain dulu, kata Si Majian. Baiklah. Zengge mengangguk setuju. Mereka bertiga segera mencari jalan keluar. Tentu saja sulit untuk menemukan jalan keluarnya, tapi setelah beberapa saat, mereka bertiga cukup beruntung bisa menemukan jalan kembali ke pintu masuk labirin. Begitu mereka sampai, mereka bertiga langsung keluar. Apakah kalian melihat Linlong keluar? Mereka bertiga bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka begitu mereka keluar. Banyak orang yang mengikutinya ke dalam labirin, namun masih banyak orang yang memilih untuk tetap berada di luar. Lagipula, tidak semua orang berani, dan tidak semua orang memiliki pemahaman yang baik tentang labirin empat fasilitas. Tidak, orang-orang dari tiga sekte di luar menggelengkan kepala. Melihat situasi ini, mereka bertiga menghela nafas lega. Jika kalian melihat Linlong keluar nanti, kalian harus menghadapinya dan menangkapnya. Lalu, mereka bertiga berkata pada diri mereka sendiri. Mengapa? Seseorang bingung. Tangkap saja dia. Jangan tanya kenapa. Yang Tianyi dan Zengge berkata pada diri mereka sendiri. Orang-orang yang paling bingung tentu saja adalah mereka yang berasal dari sekte Inti Yang. Bagaimanapun, Linlong adalah murid sekte mereka. Oleh karena itu, mereka semua memandang Sima Jian dengan ekspresi bingung. Anak itu menyerangku dan menghianati sekte Inti Yang, jadi kamu harus menangkapnya. Kata Sima Jian. Kakak senior Sima, jangan khawatir. Selama dia keluar, kami pasti akan menangkapnya. Banyak orang dari sekte dan Yang segera berkata. Kebanyakan orang mengangguk setuju ketika mendengar jawaban seperti itu. Sima Jian adalah murid terkuat di sekte dan Yang. Terlebih lagi, dia adalah pemimpin mereka, jadi mereka tentu saja mendengarkannya. Bagus, jika kamu melakukannya dengan baik, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Tetua Agung dan Master Sekte. Mereka akan memberimu hadiah, kata Sima Jian sambil tersenyum. Ketiganya tidak mengungkapkan fakta bahwa Linlong telah mencuri Scarlet Eagle. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Setelah mengeluarkan perintah seperti itu, mereka bertiga kembali ke labirin. Begitu mereka kembali, sesosok tubuh keluar dari labirin. Sosok ini tak lain adalah Linlong. Dia tidak seberuntung yang Tianyi, Sima Jian, dan Zheng Ge. Oleh karena itu, dia baru menemukan jalan keluarnya setelah lama mencari. Begitu dia keluar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena orang-orang di luar langsung mengelilinginya. Sepertinya Sima Jian keluar lebih dulu dan memberitahu mereka tentang aku mencuri Scarlet Eagle, pikir Linlong dalam hati. Linlong, menyerahlah sekarang, atau kita tidak akan bersikap sopan lagi. Orang-orang di luar berteriak pada Linlong. Karena ada banyak orang dan mereka berasal dari tiga kubu yang berbeda, tidak ada yang berpikir untuk menyerang Linlong terlebih dahulu. Tentu saja, jika yang Tianyi, Sima Jian, atau Zheng Ge ada di sini, mereka pasti akan berjuang untuk menyerang. Setelah melihat orang-orang di sekitarnya, Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas kembali ke labirin. Begitu dia berbalik, orang-orang di sekitarnya bergegas mendekat. Pada saat mereka bergegas masuk, Linlong sudah memasuki sebuah lorong. Melihat situasi ini, orang-orang ini hanya bisa keluar dan terus mengepung pintu masuk. Alasan mengapa Linlong kembali adalah secara alami karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan orang-orang ini. Jalan ini sudah tidak memungkinkan lagi. Aku harus mencari cara lain, pikir Linlong dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia terus berjalan ke depan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara-suara di sudut depannya. Sepertinya ada tiga orang yang sedang berbicara. Kakak senior Simajian telah mengatakan bahwa Linlong telah mengkhianati sekte dan yang kita. Oleh karena itu, segera serang dia ketika Anda melihatnya dan bunyikan alarm. Salah satu dari mereka berkata. Linlong tahu bahwa itu adalah suara Hufei. Kakak senior Hu, kami mengerti, kata dua orang lainnya serempak. Kakak senior Hu, Linlong tidak akan mengkhianati sekte dan yang kita, kan? Salah satu dari mereka bertanya. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi saya mendengar dari kakak senior Simajian bahwa Linlong menyergapnya. Pasti karena dia ingin mencuri elang merah. Karena Linlong berani mengabaikan kakak senior Simajian, tentu saja kita harus menghadapinya. Dia, kata Hufei. Kakak senior Hu benar, Linlong hanyalah murid baru. Beraninya dia melakukan ini. Dia benar-benar pelanggar hukum, kata orang lain. Aku selalu menganggap Linlong merusak pemandangan. Kata orang terakhir. Siapa yang tahu begitu dia selesai berbicara. Hembusan energi datang dari belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, aura pedang menembus tubuhnya dan membuatnya terbang. Hufei dan orang lain segera berseru ketika mereka menoleh untuk melihat ke belakang orang itu. Linlong. Orang yang menyergapnya adalah Linlong. Karena mereka bertiga ingin menyerangnya, dia tentu saja harus mengambil langkah pertama. Yang terkuat di antara ketiganya adalah Hufei. Linlong yakin dia bisa menghadapinya, jadi dia menyergapnya. Jika yang Tianyi, Simajian, dan dua orang lainnya, dia tentu tidak akan melakukan itu. Linlong, beraninya kamu membunuh kakak laki-lakimu sendiri. Hufei memelototi Linlong. Bukan hanya dia, tapi kamu juga, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Bunuh aku. Hahaha, Hufei tidak bisa menahan tawa. Simajian tidak mengungkapkan kekuatan Linlong dengan tergesa-gesa, jadi Hufei tidak mengetahuinya. Dia mengira Linlong hanyalah seorang prajurit binatang buas level 2 pemula. Ketika dia mendengar Linlong kata-kata, sombong, dia tentu saja tidak bisa menahan tawa. Benar, kamu ingin membunuh kakak senior Hu. Kamu pasti sedang bermimpi. Orang di sebelahnya mendengus. Menurutnya, jika Linlong tidak menyergapnya, dia bisa saja membunuh orang itu. Orang ini adalah seorang pemuda tinggi dan kurus. Linlong pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak tahu namanya. Apakah begitu? Linlong tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menyerang pemuda jangkung dan kurus itu. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pemuda jangkung dan kurus juga memandang rendah Linlong, jadi dia mencibir. Saat dia berbicara, dia menyerang Linlong dengan pedangnya. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan terkuatnya untuk serangan ini. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis karena dia menyadari bahwa aura pedang Linlong sangat kuat. Kekuatan Linlong jelas telah mencapai puncak seorang prajurit binatang buas level 2. Tentu saja, dia ingin mundur, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada Linlong. Bagaimana dia bisa mundur? Begitu dia bergerak, aura pedang Linlong telah menyerangnya. Bang! Setelah aura pedang menghantam, pemuda jangkung dan kurus itu langsung terlempar karena serangan Linlong. Saat mendarat di tanah, dia bahkan pingsan. Nak, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seorang prajurit binatang buas level 2? Hufei, yang tercengang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru mengeluarkan suara yang tajam. Ini adalah suara peringatan. Begitu dia mengeluarkan suara ini, si Majian dan yang lainnya akan bergegas tepat waktu. Setelah mengeluarkan suara ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan berkata dengan dingin, Linlong, biarkan aku bertarung melawan prajurit monster level 2 di puncak prajurit monster level 2. Setelah mengatakan itu, bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan hitam ini tampak seperti badak hitam. Tampaknya Hufei memiliki bakat asal badak. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Linlong juga menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi miliknya. Melihat sosok kucing serigala surgawi di belakang Linlong, wajah Hufei berubah sedikit jelek. Ini karena dia tahu bahwa bakat asalnya jauh lebih lemah daripada Linlong. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Linlong, sehingga akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Linlong. Namun, saat ini, dia hanya bisa bertarung langsung dan berharap si Majian dan yang lainnya akan bergegas sebelum dia dibunuh oleh Linlong. Hai! Sambil mengaum, dia menyerang Linlong dengan pedangnya. Adapun Linlong, dia juga menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerang seperti kucing serigala surgawi yang mengaum. Bang! Aura pedang menghantam, dan Hufei langsung terlempar. Setelah mendarat di tanah, dia mengeluarkan seteguk darah. Bocah ini terlalu kuat, situasi ini membuat wajah Hufei berubah drastis. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena Linlong menebas dengan pedangnya lagi. Bang! Pada saat berikutnya, aura pedang menyerang lagi, dan kali ini, Hufei langsung menghantam dinding di belakangnya. Sebelum dia bisa bangun, Linlong sudah berada di depannya. Kamu, tidak bisa membunuhku, melihat pedang Linlong yang bersinar, Hufei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang panjang Linlong telah menebas tenggorokannya. Setelah membunuh Hufei, Linlong mengambil spesering miliknya dan meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, seseorang telah tiba. Itu adalah Zheng Ge dari Sekte Phoenix Merah. Hufei sebenarnya sudah mati. Melihat Hufei yang terbaring di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan, wajah Zheng Ge mau tidak mau berubah. Linlong itu sebenarnya sangat kuat. Melihat dua orang di sekitarnya, wajah Zheng Ge menjadi lebih jelek. Saat ini, Yang Tianyi juga tiba. Melihat Yang Tianyi muncul, Zheng Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Linlong ini terlihat sangat kuat. Dia melukaiku dan lolos dari tanganku. Menurutmu dia kuat atau tidak? Kata Yang Tianyi. Apa, dia melukaimu? Mendengar kata-kata Yang Tianyi, Zheng Ge terkejut. Saat itu, kami berdua terluka, tapi luka anak itu jelas lebih serius daripada lukaku. Yang mengejutkanku adalah dia sebenarnya masih hidup pada akhirnya, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali, yang kata Tianyi. Mungkinkah kamu salah melihatnya? Kata Zheng Ge. Aku tidak salah lihat. Aku tahu betul seberapa dalam luka pedangku. Yang Tianyi sedikit mengernyit. Lalu apakah dia punya semacam baju besi? Zheng Ge bertanya dengan ragu. Dia tidak memiliki baju besi. Yang Tianyi menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak memiliki baju besi, hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan pemulihannya luar biasa. Tapi, bukankah mereka mengatakan bahwa garis keturunan binatang buasnya adalah kucing serigala surgawi? Zheng Ge bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu. Yang Tianyi menggelengkan kepalanya. Sepertinya lawan yang kita temui bukanlah lawan biasa. Zheng Ge hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa menjadi tandingan kita. Yang Tianyi mencibir. Saudara Yang, kamu benar. Mendengar kata-kata Yang Tianyi, Zheng Ge tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Bahkan jika Linlong memiliki tiga kepala dan enam lengan, bagaimana dia bisa lolos tanpa cedera dari serangan tiga murid terkuat. Setelah itu, keduanya berpisah dan terus mencari Linlong. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Itu adalah Qin Gui dari Sekte Ulat Sutra Surgawi. Linlong. Melihat Linlong, mata Qin Gui tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Dia secara alami menerima pesan bahwa Yang Tianyi ingin berurusan dengan Linlong. Meskipun Yang Tianyi tidak memberitahunya alasannya, bagaimana mungkin dia tidak menebaknya. Dia tahu bahwa jika Linlong tidak memiliki Scarlet Eagle, Yang Tianyi pasti tidak akan bergabung dengan dua sekte lainnya untuk menghadapi Linlong. Tentu saja, alasan mengapa dia menduga Linlong memiliki Scarlet Eagle adalah karena dia tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya. Linlong, aku tidak mengira kita akan bertemu lagi. Melihat Linlong, Qin Gui mengungkapkan sedikit senyuman. Tempat ini sangat kecil, sangat normal untuk bertemu satu sama lain, kata Linlong acuh tak acuh. Linlong, jangan bertele-tele. Kamu sudah mendapatkan Scarlet Eagle, kan? Qin Gui bertanya langsung. Benar, aku sudah mendapatkan Scarlet Eagle. Linlong mengangguk. Memutar matanya, Qin Gui berkata, Linlong, bagaimana kalau kita bekerja sama? Bekerja sama, Linlong berkata dengan wajah penuh keraguan. Bekerja samalah denganku, dan aku akan membawamu keluar dari istana ini. Bagaimana, kata Qin Gui. Oh, kenapa kamu melakukan itu? Linlong bertanya. Karena meskipun aku menangkapmu bersama yang Tianyi dan yang lainnya, peluangku mendapatkan garis keturunan Scarlet Eagle sangat kecil. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku bekerja sama denganmu dan bertaruh, kata Qin Gui. Begitukah? Lalu apakah kamu yakin bisa merebut Scarlet Eagle dariku setelah kamu membawaku keluar? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya diri, tapi itu lebih baik daripada bertarung dengan mereka, kan? Kata Qin Gui. Itu benar. Linlong menganggup dan kemudian bertanya, namun, bagian luarnya sudah dikelilingi oleh orang-orang dari tiga sekte. Bagaimana Anda bisa membawa saya keluar? Kamu tidak tahu tentang ini, tapi ada tempat lain di dalam istana. Mengatakan itu, Qin Gui mengungkapkan sedikit senyuman misterius. Linlong mempercayai kata-kata Qin Gui karena dia merasa harus ada jalan keluar lain untuk istana seperti itu. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Linlong menganggup. Kekuatan Qin Gui lebih lemah dari yang Tianyi. Jika dia bisa pergi dengan bekerja sama dengan Qin Gui, maka dia tidak perlu menghadapi pengepungan yang Tianyi dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia secara alami memilih untuk bekerja sama dengan Qin Gui. 1725 Oke, ikuti aku, Qin Gui segera berkata. Saat dia berbicara, dia memimpin. Setelah melakukan dua putaran, murid sekte ulat sutera surgawi muncul di hadapan Qin Gui dan Linlong. Linlong pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah Yang Mo, yang mengejarnya sebelumnya. Melihat Linlong mengikuti di belakang Qin Gui, Yang Mo mau tidak mau bertanya, Qin Gui, Linlong ini adalah seseorang yang ingin dihadapi oleh kakak tertua. Mengapa kamu bersamanya? Apa? Mendengar perkataan Yang Mo, Qin Gui langsung berpura-pura terkejut. Pada saat yang sama, dia meningkatkan jarak antara dia dan Linlong. Mungkinkah kamu tidak menerima pesan dari kakak tertua? Yang Mo bertanya dengan ragu. Tidak, ini pertama kalinya aku mendengarmu menyebutkannya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku bahkan tidak akan tahu tentang ini. Adapun kenapa aku baik-baik saja dengannya, itu karena dia memberitahuku bahwa Scarlet Elang ada di depan dan tidak mudah baginya untuk menangkapnya sendirian, jadi dia memintaku untuk pergi bersamanya, kata Qin Gui. Dia memintamu untuk menangkap Crimson Eagle bersamanya. Yang Mo tampak bingung. Itu benar, Qin Gui mengangguk. Namun, karena kakak tertua telah mengirimkan pesan seperti itu, dia pasti berbohong kepadaku. Dia ingin memanfaatkanku untuk melarikan diri dari tempat ini. Sepertinya memang begitu. Namun, kemungkinan besar dia mengetahui keberadaan Crimson Eagle, jadi ayo kita kalahkan dia dulu. Kata Yang Mo setelah melirik Qin Gui. Dia memilih untuk mempercayai Qin Gui karena dia tidak berharap Qin Gui bekerja sama dengan Linlong. Baiklah, Qin Gui mengangguk. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di samping Yang Mo. Anak ini kuat, lebih baik kita menyerang bersama. Yang Mo berkata lagi. Ya, Qin Gui mengangguk lagi. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang di tubuhnya dan pada saat yang sama, menstimulasi bakat asal binatang buasnya. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Namun, Yang Mo terkejut karena pedang Qin Gui tidak ditujukan ke Linlong. Sebaliknya, itu ditujukan padanya. Yang Mo tidak menyangka Qin Gui akan menyerangnya, jadi dia tidak punya waktu untuk melawan sama sekali. Ah! Dengan jeritan yang menyedihkan, dadanya dipukul oleh pedang Qin Gui dan terlempar. Qin Gui! Kamu! Kenapa kamu menyerangku? Yang Mo, yang jatuh ke tanah, berjuang untuk mengangkat kepalanya dan berkata dengan enggan. Dia tidak menyangka Qin Gui begitu kejam hingga dia bahkan menyerang sesama muridnya. Kita harus tahu bahwa dia tidak memiliki konflik apapun dengan Qin Gui sebelum ini. Kenapa? Karena kamu pantas mati karena menghalangi jalanku. Qin Gui mencibir. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya menusuk dada kiri Yang Mo. Setelah jeritan menyedihkan lainnya, Yang Mo terbunuh. Setelah mengambil cincin luar angkasa Yang Mo, Qin Gui menoleh ke Linlong dan berkata, Linlong, sudah selesai. Ayo pergi. Dia segera memimpin lagi, dengan Linlong mengikuti di belakangnya. Linlong telah melihat banyak orang yang begitu kejam, jadi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Kali ini, mereka tidak menemui masalah lagi. Segera, mereka sampai di jalan buntu. Ada jalan keluar di sini. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Kamu tidak tahu tentang ini, tapi ada jebakan di sini. Dengan mengatakan itu, Qin Gui secara berirama menepuk dinding beberapa kali, dan jalan buntu membuka pintu secara mengesankan. Jebakan ini sebenarnya sangat tersembunyi. Melihat tempat di mana Qin Gui menepuk, Linlong sedikit terkejut. Dengan kekuatannya, dia akan dapat menemukannya jika dia mencari-cari selama jangka waktu tertentu. Namun, ketika yang Tianyi dan yang lainnya mengejarnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini kecuali dia mengetahuinya sebelumnya. Linlong, ayo masuk. Karena itu, Qin Gui memimpin dan masuk. Linlong mengikutinya ke Aola. Setelah masuk, Linlong menemukan bahwa sebenarnya ada sumur bundar di dalamnya. Saat dia melihat ke atas, dia bisa melihat langit di atas. Linlong segera mengerutkan kening karena dia menemukan sumur itu sangat tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melompat ke puncak. Bahkan jika dia melompat ke atas, dia akan ditemukan oleh orang-orang di sekitar istana. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengepungnya dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Qin Gui jelas memahami kekhawatiran Linlong, jadi dia berkata, Linlong, jangan khawatir. Ada jalan keluar di tengah jalan ini. Jika kita keluar dari sana, kita bisa langsung mencapai puncak istana. Dengan begitu, orang-orang di luar tidak akan melihat kita. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, meskipun setengah jalan ke atas agak tinggi, dengan kekuatan kita, kita masih bisa naik. Namun, tidak perlu melalui banyak masalah. Ada jebakan di samping. Begitu kita membuka jebakan, beberapa langkah akan muncul. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi kita untuk naik. Saat dia berbicara, Qin Gui berjalan ke sisi lain. Segera, dia berjalan ke tembok di sana. Setelah datang ke sini, setelah merabah-rabah sebentar, dia mengulurkan tangannya dan menepuk dinding beberapa kali. Setelah beberapa tepukan, Rune benar-benar muncul di dinding sumur bundar. Rune ini bukanlah Rune yang pernah dia lihat sebelumnya, dan terlihat sangat aneh. Situasi ini membuat Linlong mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kemudian, Rune bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, Rune ini secara mengesankan membentuk panah cahaya yang mulai melesat ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Wajah Linlong menjadi gelap saat dia melihat ke arah Qin Gui dan bertanya dengan dingin. Tidak banyak. Ini adalah susunan panah ringan. Ini akan menjadi kuburanmu. Ekspresi puas muncul di wajah Qin Gui. Saat dia berbicara, panah ringan melesat ke arah Linlong. Linlong buru-buru menepuk panah cahaya itu dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara teredam, panah cahaya itu segera dibubarkan oleh Linlong. Untungnya, panah cahaya itu tidak kuat, dan Linlong dapat dengan mudah membubarkannya. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah setelah dia membubarkan panah cahaya tersebut, tiga panah cahaya lainnya ditembakkan ke arahnya. Tak berdaya, dia hanya bisa terus menstimulasi kekuatan telapak tangannya untuk menghadapi tiga panah cahaya. Tiga anak panah ringan juga tersebar di telapak tangannya. Namun, sebelum dia bisa mengatur nafas, tiga anak panah ringan ditembakkan ke arahnya. Melihat Qin Gui, dia menyadari bahwa Qin Gui terus-menerus mengubah posisinya. Tampaknya karena perubahannya, semua panah cahaya melesat ke arahnya. Linlong, sekali lihat, aku tahu kamu belum familiar dengan labirin empat ritus. Oleh karena itu, kamu tidak tahu kalau ada susunan panah ringan di labirin empat ritus. Karena kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa tahu, di mana susunan panah cahaya tidak akan terkena panah cahaya. Hem, meskipun kamu mengetahuinya sekarang, kamu tidak akan dapat memahaminya dalam waktu singkat. Ini karena posisinya terus berubah. Hahaha, Qin Gui tertawa bangga. Saat dia tertawa, tiga anak panah ringan tiba-tiba melesat ke arahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menyerang ketiga anak panah ringan itu dengan telapak tangannya. Setelah menyebarkan tiga anak panah cahaya, dia dengan cepat mengubah posisinya. Dengan cara ini, tidak ada panah ringan yang terus menyerangnya. Ah, aku melakukan kesalahan. Untung saja aku kuat. Kalau tidak, aku akan gagal total. Qin Gui menepuk dadanya dengan bangga. Qin Gui, sepertinya pintu keluar di atas juga dibuat olehmu, kan? Linlong berkata dengan dingin. Haha tentu saja. Qin Gui tertawa. Saat ini, dia sudah sampai di pintu tempat dia masuk. Dengan sekejap, dia langsung melesat keluar. Pada saat ini, panah ringan tiba-tiba melesat ke arah pintu. Namun, dia bereaksi cepat dan langsung menutup pintu. Dengan cara ini, tidak ada panah ringan yang ditembakkan ke arah pintu. Linlong, kamu perlahan-lahan mengerjakan sesuatu di dalam. Aku akan masuk ketika tidak ada lagi suara darimu. Suara bangga Qin Gui datang dari luar. Sepertinya dia hanya bisa mencapai pintu. Dengan pemikiran ini, Linlong segera berjalan menuju pintu. Apa yang tidak dia duga adalah begitu kakinya bergerak, segerombolan anak panah ringan tiba-tiba melesat ke arahnya. Ada begitu banyak anak panah ringan sehingga meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa memblokirnya. Untungnya, setelah dia menarik kakinya, panah ringan itu tidak menyerangnya. Mungkinkah dia tidak bisa menuju ke arah ini? Dengan pemikiran ini, Linlong mengubah arahnya. Namun, kemanapun dia pergi, sekumpulan anak panah ringan melesat ke arahnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tampaknya hal itu terkait dengan waktu dan posisi. Dia pasti familiar dengan susunan panah ringan ini. Namun, dia tidak memahami rune ini, jadi bagaimana dia bisa familiar dengan susunan panah ringan ini. Namun, Linlong tidak menyerah. Saat dia merenung, dia teringat bagaimana King Gui baru saja pergi. Selanjutnya, dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Hal ini menyebabkan alisnya menyatu lebih dalam. Karena jika ini terus berlanjut, maka dia pasti akan kelelahan sampai mati. Tidak mau menyerah, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke rune di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa Light Arrow Array menjadi lebih padat. Dulunya hanya ada tiga anak panah, namun sekarang menjadi enam. Dengan kata lain, panah cahaya yang menyerangnya setiap kali menjadi enam. Dengan cara ini, konsumsinya pasti akan meningkat. Setelah jangka waktu tertentu, energi pil penguat Ki di tubuhnya hampir habis. Untungnya, dia masih memiliki pil penguat Ki tingkat lima, jadi dia segera mengeluarkan satu dan menelannya. Namun, hal ini sama sekali bukan solusi. Dia harus menemukan cara untuk meninggalkan susunan panah ringan ini. Tiba-tiba, Linlong memikirkan sesuatu. Dikombinasikan dengan cara Kinggui berjalan sebelumnya, dia tiba-tiba merasa bahwa susunan panah ringan ini sepertinya agak mirip dengan susunan rune yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia tidak tahu apakah metode penggunaan rune aray akan berhasil. Memikirkan hal ini, Linlong segera merenung. Setelah berpikir sejenak, dia mulai bergerak. Begitu dia bergerak, banyak anak panah ringan ditembakkan ke arahnya. Situasi tampaknya tidak berubah, tapi Linlong memiliki senyuman di wajahnya. Ini karena jumlah panah cahaya yang menyerangnya jelas berkurang lebih dari setengahnya. Dengan kata lain, metode ini bermanfaat. Jika dia merenungkannya dengan hati-hati, dia pasti bisa menemukan cara untuk pergi. Setelah berpikir sejenak, Linlong maju selangkah lagi. Yang membuatnya senang adalah kali ini masih ada anak panah ringan yang ditembakkan ke arahnya. Namun, hanya tersisa delapan panah ringan, bukan banyak panah ringan sebelumnya. Karena ada delapan anak panah ringan, Linlong dapat sepenuhnya memblokir panah ringan ini dan berjalan ke pintu. Namun, Linlong tidak melakukan ini, karena dia merasa dia bisa sepenuhnya menjadi seperti King Gui dan tidak terkena panah ringan apapun saat berjalan. Benar saja, setelah mencoba beberapa kali lagi, akhirnya dia berhasil. Dia melakukannya, tidak ada lagi anak panah ringan yang ditembakkan ke arahnya. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan King Gui. Situasi seperti itu membuat senyuman muncul di wajah Linlong. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak itu bisa bertahan begitu lama? King Gui, yang berada di luar, sudah lama tidak sabar. Namun, untuk menghindari kecelakaan, dia tetap menekan rasa tidak sabar di hatinya. Apapun yang terjadi, anak itu pasti sudah mati. Selama aku tenang dan menunggu anak itu mati, semuanya akan baik-baik saja. King Gui berpikir dalam hatinya. Ah! Tidak lama kemudian, teriakan Linlong terdengar dari dalam sumur bundar. Haha, anak itu akhirnya tidak tahan lagi. King Gui sangat gembira. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada suara di dalam, King Gui segera membuka pintu. Siapa sangka begitu dia membuka pintu, ujung pedang dingin diarahkan ke tenggorokannya. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari dalam. Orang ini adalah Linlong. Teriakan tadi hanyalah sebuah akting. Kamu, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Melihat Linlong hampir tidak terluka, King Gui terkejut. Sederhana sekali, aku sudah tahu metodemu itu. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh. Kamu jelas-jelas tidak tahu sebelumnya. Mata King Gui membelalak. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Linlong memahaminya setelah waktu yang singkat. Lagi pula, mustahil bagi siapapun untuk mengajarinya di dalam. Saya tidak perlu memberi tahu Anda alasannya. Wajah Linlong menjadi dingin. Kemudian, dia memerintahkan, matikan susunan panah ringan ini sekarang. Dengan pedang panjang Linlong ditenggorokannya, bagaimana mungkin King Gui berani mengatakan tidak. Dia segera berkata tanpa daya, baiklah. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuk dinding di sampingnya beberapa kali. Susunan panah cahaya di dalamnya tiba-tiba menghilang. Setelah memastikan bahwa susunan panah cahaya di dalamnya telah menghilang, Linlong langsung menarik King Gui masuk dan menutup pintu. Kemudian, dia langsung bertanya, sekarang beritahu saya, bagaimana cara saya keluar dari babak ini dengan baik. Tidak ada cara untuk meninggalkan babak ini dengan baik. Setidaknya, saya tidak tahu. King Gui menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Linlong mengerutkan kening. Tentu saja, kata King Gui buru-buru. Untuk mencegah kecelakaan, Linlong langsung membatasi tubuh King Gui. Setelah pembatasan diaktifkan, King Gui segera berguling kesakitan. Segera, dia meratap, Linlong, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus pergi. Melihatnya seperti ini, Linlong akhirnya menghapus batasan tersebut. King Gui terengah-engah saat dia bertanya, Linlong, apa sebenarnya metodemu ini? Mengapa metode ini begitu kuat? Kamu tidak perlu mengetahui hal itu, kata Linlong acuh tak acuh. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba mendengar suara orang berjalan dari luar. Kedengarannya ada tiga orang. Linlong memberi isyarat kepada King Gui untuk tidak berbicara. Seluruh labirin telah digeledah, kecuali sumur bundar ini. Mungkinkah Linlong ada di dalam sumur bundar? Saat ini, sebuah suara datang dari luar. Linlong tahu bahwa itu adalah suara yang tianyi. Itu memang mungkin. Bagaimanapun, Yang Mo baru saja meninggal ke arah ini, kata orang lain. Orang ini jelas adalah Sima Jian. Kakak senior Sima, kakak senior Yang, cobalah membuka babak ini dengan baik, kata orang ketiga. Orang ini tidak terdengar seperti Zheng Gei. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya, Yang Tianyi segera berkata. 1726. Setelah mendengar percakapan tiga orang di luar, Linlong langsung berkata kepada King Gui, King Gui, apakah ada cara untuk menutup pintu ini? Jika tiga orang di luar masuk, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi mereka di tempat sempit seperti itu. Ada jalannya, ada mekanismenya di sini, kata King Gui. Setelah menutup pintu ini, orang-orang di luar tidak akan bisa mengaktifkan susunan panah cahaya, kan? Linlong bertanya lagi. Setelah menutupnya, mereka juga tidak akan bisa mengaktifkannya. Namun, kami tidak akan bisa keluar, kata King Gui. Baiklah, kami akan menutupnya. Linlong segera berkata. Bukankah Linlong takut dikurung di sini? Melihat keputusan Linlong, pemikiran seperti itu terlintas di benak King Gui. Namun, Linlonglah yang bertanggung jawab sekarang, jadi dia hanya bisa mendengarkannya. Dengan sangat cepat, King Gui mengaktifkan mekanismenya. Pada saat ini, Yang Tianyi, yang berada di luar, baru saja hendak membuka pintu, tetapi ekspresinya berubah jelek. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkan mekanismenya, pintunya tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah mekanismenya rusak? Pikir Yang Tianyi. Namun, setelah mengamati dengan cermat, dia tidak menemukan ada yang salah. Si Majian pun datang untuk melihatnya. Si Majian memikirkan sesuatu dan berkata, Mungkinkah Linlong benar-benar ada di dalam dan menutup pintu dari dalam? Itu mungkin. Mari kita lihat apakah kita bisa mengaktifkan susunan panah cahaya di dalamnya. Yang Tianyi berkata sambil mengerutkan kening. Kemudian, keduanya mengaktifkan mekanisme susunan panah cahaya. Namun mekanismenya juga tidak berguna. Di dalam masih sepi. Sepertinya Linlong benar-benar ada di dalam, dan dia benar-benar menutup pintu dari dalam. Yang Tianyi dan Si Majian berkata setelah saling memandang. Namun, kakak senior Si Majian, bukankah Linlong baru saja memasuki Sekte Inti Yang? Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan labirin empat fasilitas? Orang di sampingnya mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin dia sudah sangat akrab dengan Sekte Inti Yang Kita dan hanya berpura-pura menjadi murid baru, kata Si Majian. Yang Tianyi memikirkan sesuatu dan berkata, atau mungkin dia menyandara seseorang dan mengetahui tentang labirin empat fasilitas melalui orang itu. Ya, itu juga mungkin. Si Majian mengangguk. Kalau begitu, apakah kita tidak punya pilihan selain menunggu di sini? Orang lain bertanya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Si Majian menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, Yang Tianyi berkata, saya punya ide. Oh, Saudara Yang, ide apa yang kamu punya? Setelah mendengar kata-kata Yang Tianyi, Si Majian dan dua lainnya tanpa sadar melihat ke arahnya dan bertanya. Meskipun pintu ini mendapat dukungan dari seluruh formasi sihir rahasia, menurut buku kuno yang pernah saya baca, pintu ini masih bisa dibobol. Selama kita bertahan dan menyerang bagian bawah pintu ini, itu akan baik-baik saja. Namun, mungkin memakan waktu lama, kata Yang Tianyi. Jika itu masalahnya, kita bisa mencobanya. Si Majian mengangguk setuju. Mungkin akan memakan waktu lama, dan tidak memerlukan banyak energi setiap saat. Jadi, izinkan saya mencobanya sendiri dulu, kata Yang Tianyi. Setelah berbicara, Yang Tianyi memerintahkan Si Majian dan Luo Yunyang mundur. Kemudian, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke bagian bawah pintu. Bang! Dengan suara lembut, pintunya jelas bergetar. Namun hanya berguncang dan tidak menunjukkan kerusakan apapun. Berdasarkan ini, pintu ini tidak bisa dibobolkan. Orang lain mau tidak mau bertanya. Namun Si Majian berkata, kamu salah. Karena pintu ini bisa berguncang, berarti bisa dibobol. Namun, dengan besarnya guncangan, sepertinya akan memakan waktu lama. Saudara Majian benar, Yang Tianyi juga berkata, setelah jeda sebentar, dia membanting telapak tangannya ke depan lagi. Setelah total 10 serangan telapak tangan, dia akhirnya beralih dengan Si Majian. Setelah dia bertukar dengan Si Majian, dia berkata kepada orang lain, kamu keluar dan panggil yang lain di labirin ke sini. Dengan lebih banyak orang yang bergiliran menyerang, kita tidak perlu membuang terlalu banyak energi. Orang itu segera meninggalkan tempat itu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang datang satu demi satu. Tidak lama kemudian, Zengge juga datang. Saudara Yang, apakah Linlong benar-benar ada di dalam? Zengge bertanya ketika dia melihat Yang Tianyi dan Luo Yunyang. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan besar dia ada di dalam. Yang Tianyi mengangguk. Namun, kenapa dia begitu bodohnya mengurung diri di sana? Seseorang bertanya dengan ragu. Mungkin karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Apa alasan lain yang mungkin ada? Kata orang lain. Seharusnya begitu. Yang Tianyi juga mengangguk. Karena jumlah orangnya banyak, mereka pun semakin rajin berpindah orang. Hampir semua orang akan mengetuk pintu tujuh atau delapan kali sebelum beralih ke orang berikutnya. Awalnya, para murid dari tiga sekte berselisih satu sama lain. Namun, karena Linlong, mereka semua menyerang pintu bersama-sama. Jika para tetua di luar mengetahui hal ini, mereka mungkin akan tercengang. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh, dan pintu di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Tak hanya itu, bagian bawah pintunya pun jelas-jelas terlepas. Ini efektif dengan sangat cepat. Melihat situasi ini, yang Tianyi langsung berteriak kegirangan. Dia awalnya mengira akan memakan waktu setidaknya setengah hari agar sebagian dari pintu itu runtuh. Siapa sangka hal itu bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Si Majian pun mengangguk lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalau begitu, tidak akan lama lagi kita bisa mendobrak pintu ini. Semuanya, lakukan yang terbaik. Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di lokasi kejadian semakin termotivasi. Di dalam sumur bundar, Linlong mengeluarkan Scarlet Eagle yang tidak sadarkan diri. Melihat Linlong mengeluarkan garis keturunan bakat Scarlet Eagle, Kin Gui tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu. Apakah kamu akan menelan garis keturunan bakat Scarlet Eagle di dalam? Itu benar. Linlong mengangguk. Ini juga satu-satunya cara. Namun, kamu sudah memiliki bakat asal dari binatang buas. Sangat sulit untuk mendapatkan bakat asal dari binatang buas jenis kedua. Bahkan jika kamu beruntung, kamu tidak akan bisa mengaktifkannya. Bakat asal itu tanpa menghabiskan waktu lama. Saat itu, orang-orang di luar mungkin sudah menyerang. Kata Kin Gui. Dia tidak mengkhawatirkan Linlong, tapi dia merasa Linlong tidak bisa melakukannya sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tabung bambu dan mulai menelan garis keturunan bakat Scarlet Eagle. Ada pembuluh darah khusus di dada Scarlet Eagle. Garis keturunan bakat Scarlet Eagle ada di pembuluh darah ini. Garis keturunan bakat binatang buas lainnya juga berada di tempat yang sama, jadi tidak sulit untuk menelannya. Segera, Linlong menelan garis keturunan bakat Scarlet Eagle. Begitu dia menelannya, gelombang energi mulai mengamuk di tubuhnya. Linlong buru-buru menggunakan metode budidayanya untuk menyerap dan memurnikan energi. Kali ini, waktu yang dia habiskan jelas lebih lama dibandingkan saat dia menelan garis keturunan bakat Kucing Sirius. Linlong tahu bahwa ini karena dia sebelumnya telah memperoleh bakat asal Kucing Sirius. Namun, itu hanya setengah jam lebih sedikit. Setelah jangka waktu ini, dia telah sepenuhnya menyerap energi di tubuhnya. Setelah menyerap energinya, dia menemukan bahwa kekuatannya telah langsung menembus prajurit binatang lapis kedua peringkat dua. Tak hanya itu, tubuhnya jelas mengandung aura Scarlet Eagle. Sepertinya dia sudah memahami bakat asal elang merah. Berpikir demikian, Linlong segera menstimulasi aura Scarlet Eagle di tubuhnya. Begitu dirangsang, bayangan hitam segera muncul di belakangnya. Melihat bayangan hitam di belakang Linlong, Kin Gui langsung tercengang karena bayangan hitam di belakang Linlong ternyata adalah Scarlet Eagle. Dengan kata lain, Linlong sebenarnya memperoleh bakat asal elang merah dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia melakukannya? Kin Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Jika Linlong tidak mendapatkan bakat asal kucing serigala surgawi, dia masih bisa mengerti. Tapi sekarang, dalam keadaan seperti itu, Linlong bisa mendapatkan bakat asal elang merah dengan begitu cepat. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Bang! Pada saat itulah juga terjadi ledakan keras. Pintunya didobrak, lalu seseorang bergegas masuk. Begitu orang ini menyerbu masuk, Linlong langsung membunuh Kin Gui, lalu mengepakan sayap bayangan hitam di belakangnya dan terbang di atas sumur bundar. Tidak mungkin, Linlong ini bisa terbang. Ketika orang yang bergegas masuk melihat Linlong benar-benar terbang menuju sumur bundar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Saat dia terkejut, sekelompok orang juga bergegas masuk dari luar. Hanya ada Kin Gui di dalam. Di mana Linlong? Begitu mereka masuk dan hanya melihat mayat Kin Gui di tanah, mereka semua berteriak seperti ini. Orang pertama yang masuk langsung menunjuk ke atas dan berkata, dia terbang. Semua orang buru-buru mengangkat kepala, dan benar saja, mereka melihat seseorang terbang di atas. Itu Linlong. Dia telah memperoleh bakat asal elang merah. Seseorang yang mengetahui apa yang sedang terjadi segera berteriak. Sial, bagaimana dia bisa menelan bakat asal elang merah? Bagaimana dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Untuk sesaat, semua orang yang hadir marah dan terkejut. Mereka marah karena Linlong benar-benar menelan bakat asal elang merah. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menangkap Linlong, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan bakat asal elang merah. Tentu saja, mereka terkejut bahwa Linlong benar-benar memperoleh bakat asal elang merah dalam waktu sesingkat itu. Dalam waktu sesingkat itu, mungkin bahkan orang dengan bakat tingkat dewa pun tidak akan mampu melakukannya. Saat semua orang terkejut dan marah, satu orang langsung terbang. Orang ini tidak lain adalah Yang Tianyi, satu-satunya di antara mereka yang bisa terbang. Bocah, kamu benar-benar menelan bakat asal elang merah. Anda sedang mendekati kematian, Yang Tianyi meraung di dalam hatinya saat dia terbang. Pada saat ini, Linlong telah terbang keluar dari sumur bundar dan kemudian terbang menuju bagian dalam dunia rahasia. Merasakan aura di bawah, dia tidak perlu melihat ke bawah untuk mengetahui bahwa Yang Tianyi mengejarnya. Cepat, cepat, keluar dan kejar Linlong bersama orang-orang di luar. Setelah tertegun sejenak, Si Majian dan Zheng Ge berteriak dengan marah. Setelah sibuk selama setengah hari, bakat asal elang merah akhirnya ditelan oleh Linlong. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kelompok itu buru-buru kembali ke tempat mereka datang. Pada saat ini, beberapa orang di luar istana juga melihat Linlong dan Yang Tianyi terbang di langit. Namun karena jarak dan sudutnya, mereka tidak melihat siapa dua orang di langit itu. Tentu saja, mereka tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa salah satunya adalah Yang Tianyi. Adapun yang lainnya, mereka tidak tahu. Karena tidak tahu, awalnya mereka tidak berani mengikutinya. Hanya sekte ulat sutra surgawi yang mengirim beberapa orang untuk mengejar Linlong. Bagaimanapun, Yang Tianyi adalah kakak tertua mereka. Yang Tianyi awalnya berpikir bahwa dia akan mengejar Linlong dengan sangat cepat. Dia tidak menyangka kecepatan Linlong tidak melambat sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk menutup jarak di antara mereka. Bocah ini tidak hanya mendapatkan bakat asal elang merah, tapi dia juga menguasainya sepenuhnya. Yang Tianyi, yang melihat ini, mengerutkan kening dalam-dalam. Secara umum, bakat asal dari binatang buas akan sedikit asing ketika diaktifkan untuk pertama kalinya. Hanya setelah mengaktifkannya berkali-kali berturut-turut seseorang akan menjadi familiar dengannya. Namun, ada juga orang dengan bakat luar biasa yang bisa sepenuhnya menguasai bakat asal binatang buas saat pertama kali mereka mengaktifkannya. Jelas sekali, Linlong adalah orang seperti itu. Tampaknya sulit untuk mengejar Linlong, tapi Yang Tianyi tidak mau menyerah. Dia terus mengejar Linlong. Melihat Yang Tianyi mengikuti dari dekat, Linlong juga mengerutkan kening. Juga sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari pihak lain. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, dia pasti bisa menyingkirkan pihak lain. Bagaimanapun, dia hanya perlu mengonsumsi pil peningkatan energi untuk memulihkan Yuan Qi-nya, tetapi Yang Tianyi di belakangnya berbeda. Namun, Linlong tidak ingin melihat pihak lain mengejarnya tanpa henti, karena itu pasti akan membuang banyak waktu. Dia tidak memasuki dunia rahasia untuk bersaing dengan pihak lain untuk melihat siapa yang bisa terbang lebih lama. Tiba-tiba, matanya berbinar karena dia menyadari ada area berkabut muncul tidak jauh di depan. Dia segera terbang menuju area itu. Melihat Linlong terbang menuju kabut, Alis Yang Tianyi semakin berkerut. Ini karena kemungkinan besar Linlong akan menggunakan kabut untuk mengusirnya. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengejarnya. Setelah memasuki kabut, Linlong segera mendarat di tanah dan berlari ke depan. Setelah berlari beberapa saat, dia terbang ke langit lagi. Setelah beberapa kali, sosok Yang Tianyi benar-benar menghilang di belakangnya. Melihat bahwa dia telah melepaskan diri dari pihak lain, Linlong terbang ke depan sebentar sebelum mendarat di tanah. Setelah mendarat di tanah, dia melepaskan tikus bambu itu ke tubuhnya dan memintanya untuk merasakan lingkungan sekitar untuk melihat di mana buah darah hitam berada. Namun, yang membuatnya kecewa, tikus bambu itu tidak merasakan keberadaan buah darah hitam di sekitarnya. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di depannya. Sambil berpikir, dia segera menuju ke sumber suara. Tak lama kemudian, dia melihat tiga orang. Ketiganya sebenarnya berasal dari tiga sekte, yang mengejutkan Linlong. Saat ini, mereka bertiga berkumpul dan melihat peta. Salah satu dari mereka menunjuk ke peta dan berkata, Menurut peta, kita akan mencapai lokasi harta karun itu setelah berjalan ke arah ini sebentar. Peta ini sebenarnya adalah peta harta karun. Linlong mau tidak mau akan sedikit terkejut ketika mendengar itu. Baiklah, ayo cepat ke sana, kata orang lain. Kemudian, mereka bertiga langsung menuju ke arah itu. Meskipun Linlong tidak tahu apa yang ada di sana, dia tetap memilih untuk mengikuti mereka. 1727. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong mengikuti tiga orang di depannya ke tebing. Ada pintu masuk gua di tebing. Setelah sampai di sini, mereka bertiga masuk. Linlong mengikuti di belakang ketiga orang itu. Meskipun salah satu dari mereka berasal dari sekte inti yang, dia tidak mengenalinya. Pada awalnya, lorong itu hanya bisa menampung dua orang, tapi pada akhirnya, tiba-tiba terbuka menjadi sebuah gua yang sangat luas. Di tengah gua terdapat platform batu kecil. Di platform batu, ada kerangka. Di tangan kerangka itu, ada sebuah buku yang tampak menguning. Selain itu, tidak ada apapun di dalam gua. Mungkinkah ini semacam panduan rahasia? Salah satu dari tiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat buku di tangan kerangka itu. Itu pasti semacam panduan rahasia, kata orang lain. Lagi pula, ada peta seperti ini, jadi tidak mengherankan kalau ada manual rahasianya, kata orang terakhir. Di antara kita bertiga, siapa yang akan mendapatkannya? Orang pertama bertanya. Aku merasa ada semacam jebakan di sini. Kata orang kedua setelah melihat sekeliling. Kalau begitu, kalian berdua yang memegang kendali. Aku akan memeriksanya dan melihat apakah aku bisa mendapatkan manual rahasianya secara langsung. Kata orang pertama. Tidak apa-apa. Dua lainnya menganggupkan kepala. Segera, orang pertama berjalan menuju kerangka itu. Saat ini, orang kedua yang berbicara di belakangnya tiba-tiba menyerangnya dengan telapak tangan. Karena perhatian orang pertama terfokus ke depan, dia tidak menyangka orang di belakangnya tiba-tiba menyerangnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memblokirnya sama sekali dan langsung terlempar ke arah dinding di depannya. Setelah jatuh ke tanah, dia malah pingsan. Wu Xiao, kenapa kamu begitu hina? Orang ketiga mau tidak mau menjauh dari orang kedua dan memarahi dengan marah. Orang bernama Wu Xiao berasal dari Sekte Inti Yang. Adapun orang ketiga, dia berasal dari Sekte Phoenix Merah. Bukankah normal menjadi tercela di dunia ini? Ambil contoh Master Sekte Anda. Jika dia tidak menggunakan cara tercela, bagaimana dia bisa menjadi Master Sekte? Wu Xiao terkekeh. Itu sama saja, oke. Kita bertiga adalah sahabat. Orang dari Sekte Phoenix Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sahabat, jadi bagaimana jika kita berteman baik? Jika kamu kuat, tidakkah kamu akan meninggalkanku pada akhirnya? Wu Xiao mencibir. Wu Xiao, Peng He dan aku pasti buta karena bisa mendapatkan teman sepertimu. Melihat Wu Xiao tidak berniat bertobat sama sekali, wajah murid Sekte Scarlet Phoenix juga menjadi suram. Mari kita tentukan pemenangnya. Hanya pemenang yang bisa mendapatkan manual rahasia itu. Wu Xiao berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia, yang telah menggenggam pedangnya, segera menyerang orang dari Sekte Phoenix Merah. Orang dari Sekte Phoenix Merah itu juga datang membawa pedangnya. Keduanya mulai bertarung sengit. Orang dari Sekte Scarlet Phoenix jelas lebih lemah, jadi dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah beberapa saat. Jelas sekali bahwa Wu Xiao telah memperkirakan kekuatan kedua orang ini. Dia hanya melakukan ini setelah dia yakin akan menang. Setelah beberapa gerakan lagi, dia terjatuh ke tanah oleh pedang Wu Xiao. Setelah menebas lawannya, Wu Xiao tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia mengambil cincin spasial dari tangan lawannya dan berjalan untuk mengambil cincin spasial dari orang lain, Peng He, sebelum berjalan menuju kerangka itu. Wu Xiao, dasar pria tercelah. Kenapa kamu tidak membunuhku dengan pedangmu? Orang dari Sekte Scarlet Phoenix di belakangnya berkata dengan marah. Bagaimanapun juga, kita adalah teman. Kenapa aku harus membunuhmu? Wu Xiao terkekeh. Dengan cederanya kedua orang itu, dia tidak khawatir mereka akan bisa keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot melakukan satu langkah terakhir. Saat dia berbicara, dia terus berjalan menuju kerangka itu. Dia sangat takut akan ada semacam jebakan, jadi dia sangat berhati-hati saat berjalan. Namun, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Segera, dia tiba di depan kerangka itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengambil manual rahasia di tangan kerangka itu. Saat dia mengambil manual rahasia, kerangka itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arahnya dari depan. Karena terkejut, dia buru-buru mengambil pedang di tangannya dan menebas bayangan hitam di depannya. Bang! Dengan suara seperti itu, bayangan hitam itu terpotong ke samping. Ketika dia melihat bayangan hitam itu dengan jelas, dia menyadari bahwa itu hanyalah sebuah anak panah. Namun, karena kekuatan panahnya terlalu besar, manual rahasia di tangannya jatuh ke tanah. Sial! Itu membuatku takut. Kukira ada hal lain. Wu Xiao mengutup dan membungku untuk mengambil manual rahasia di tanah. Pada saat ini, ledakan energi tiba-tiba datang dari belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dikirim terbang. Ketika dia berdiri dan berbalik, dia menemukan bahwa seorang pemuda telah mengambil manual rahasia yang jatuh ke tanah. Pemuda ini adalah Lin Long, yang telah mengawasi dari samping. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Long, Wu Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Lin Long, beraninya kamu secara diam-diam menyerang kakak laki-lakimu sendiri dari belakang. Serangan diam-diam, ini jauh lebih baik daripada metodemu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Nak, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat dagingmu. Wu Xiao meraung. Seperti kebanyakan orang di sekte Inti Yang, dia masih belum mengetahui kekuatan Lin Long. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan Lin Long. Telapak tangan Lin Long hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Tentu saja, ini karena Lin Long hanya melambaikan telapak tangannya dengan santai. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, Wu Xiao akan mati. Namun, karena hal inilah Wu Xiao berpikir bahwa serangan diam-diam Lin Long tidak dapat membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan Lin Long. Ini belum berakhir. Aku akan membawamu kembali ke sekte dan memberitahu Master Sekte tentang serangan diam-diammu. Aku akan meminta sekte mengurungmu di ruang bawah tanah sehingga kamu tidak akan pernah melihatnya. Terang hari lagi, Wu Xiao meraung lagi setelah beberapa saat. Wu Xiao, dalam hal tidak tahu malu, adik lelaki ini bahkan tidak bisa. Dibandingkan denganmu, di belakang Lin Long, murid sekte Scarlett Phoenix menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara. Kamu harus mati. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Wu Xiao memelototi orang itu. Dengan itu, dia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Lin Long dan berkata dengan dingin, Lin Long, aku akan memberitahumu konsekuensi dari membuat marah monster kelas 3 tingkat 2. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam muncul di belakangnya. Bayangan hitam itu tampak seperti landak. Lin Long, kenapa kamu belum mengaktifkan, Sirius chatmu? Murid Scarlett Phoenix sekte bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah mendengar tentang Lin Long dan mengetahui bahwa Lin Long memiliki bakat asal kucing Sirius. Dia tentu saja terkejut karena Lin Long tidak menggunakannya pada saat yang begitu penting. Aku tidak membutuhkan bakat asal kucing Sirius untuk menghadapi orang ini, kata Lin Long acuh tak acuh. Tidak membutuhkannya. Hahaha, kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Wu Xiao tidak bisa menahan tawa. Dia masih sedikit takut dengan kucing Sirius Lin Long. Lagi pula, bakat asal kucing Sirius lebih kuat daripada landaknya. Sekarang Lin Long tidak menggunakannya, dia secara alami senang. Nak, karena kamu terlalu percaya diri, aku akan mengirimmu pergi. Wu Xiao berkata dengan dingin setelah dia berhenti tertawa. Dengan itu, pedang panjang di tangannya melesat ke arah Lin Long. Lin Long segera menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Begitu pedang itu dilepaskan, kekuatan yang kuat menebas ke arah Wu Xiao. Ekspresi Wu Xiao berubah drastis saat dia merasakan kekuatan aura pedang Lin Long. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Lin Long memiliki kekuatan seorang Bismaster kelas 2 puncak. Bahkan jika Lin Long tidak mengaktifkan bakat asalnya, dia tetap bukan seseorang yang bisa dia tangani. Seperti yang diharapkan, ketika kekuatan itu menyerang, Wu Xiao segera terlempar. Murid sekte Scarlett Phoenix, yang mengkhawatirkan Lin Long, tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Wu Xiao dikirim terbang. Dia, yang telah bertahan begitu lama, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia segera meninggal. Adapun Lin Long, dia berjalan menuju Wu Xiao. Lin Long, kamu, bagaimana kabarmu begitu kuat? Wu Xiao terkejut ketika dia melihat Lin Long berjalan ke arahnya. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Lin Long, kamu tidak bisa membunuhku. Aku bisa memberimu semua asetku, teriak Wu Xiao ketika dia melihat Lin Long berniat membunuhnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang panjang Lin Long telah menebas tenggorokannya. Setelah membunuh Wu Xiao dan mengambil cincin spasialnya, Lin Long tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan manual rahasia dari sebelumnya. Dia sekarang yakin tidak ada bahaya di sini. Lin Long memusatkan perhatiannya pada manual rahasia dan memperhatikan ada empat kata yang tertulis di dalamnya, teknik pedang meteor. Lin Long membukanya dan melihat pendahuluan. Teknik pedang meteor ini adalah teknik pedang tingkat bawah tingkat bumi. Setelah menguasainya, teknik pedang yang digunakan akan menjadi seperti meteor. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika melihat perkenalannya. Teknik pedang meteor ini lebih kuat dari teknik pedang ular roh yang dia kuasai sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah teknik pedang tingkat bumi. Dengan teknik pedang ini, saya seharusnya bisa menghadapi yang Tianyi. Lin Long berpikir dalam hati. Meskipun teknik pedang angin mendalam yang Tianyi adalah teknik pedang kelas menengah tingkat bumi, Lin Long yakin bahwa dia bisa mengatasinya setelah menguasai teknik pedang meteor. Pada saat itu, Lin Long dengan serius mempelajari teknik pedang meteor. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia selesai membaca seluruh teknik pedang meteor dan bersiap untuk sementara waktu. Dia, yang awalnya berdiri diam di tempat, tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya. Setelah dia mengayunkan pedangnya, dia tidak berhenti. Dia hanya berhenti ketika dia menggunakan seluruh rangkaian teknik pedang. Dia puas dengan teknik pedang ini karena jelas lebih kuat dari teknik pedang ular roh. Setelah berlatih sebentar dan menguasai teknik pedang ke alam penguasaan lebih besar, Lin Long meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, dia melepaskan tikus bambu itu. Setelah berjalan beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya karena tikus bambu itu merasakan kehadiran buah darah hitam di depannya. Lin Long segera berjalan ke arah itu. Setelah mendekati tempat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena dia dapat dengan jelas mendengar suara pertempuran sengit di depan. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Lin Long melihat seseorang berkelahi dengan beberapa monyet di udara. Orang itu tidak lain adalah Yang Tianyi, yang mengejarnya. Alasan dia bertarung dengan monyet-monyet itu adalah karena ada pohon darah hitam di tengah-tengah mereka. Buah darah hitam masih tergantung di pohon, yang membuat Lin Long merasa lega. Dia tidak terburu-buru secara langsung karena jika dia melakukannya, dia pasti akan diserang oleh monyet-monyet itu dan buah darah hitam mungkin akan direnggut oleh Yang Tianyi. Lin Long juga melihat mengapa Yang Tianyi terbang di udara. Itu karena dia ingin memancing monyet-monyet itu keluar dan menghadapinya satu per satu. Jelas lebih mudah dengan cara ini. Namun, jelas monyet-monyet itu tidak tertipu oleh tipuannya. Pada akhirnya, Yang Tianyi hanya bisa mendarat di tanah dan berencana untuk melawan monyet-monyet itu secara langsung. Kekuatannya lebih kuat dari monyet-monyet itu, jadi jika dia melawan mereka secara langsung, paling tidak dia akan menderita beberapa luka. Alasan kenapa dia mendarat di tanah adalah karena kekuatan serangannya lebih kuat di tanah daripada di langit. Begitu dia mendarat, Yang Tianyi segera bertarung lagi dengan monyet-monyet itu. Lin Long masih belum menyelesaikannya karena ini bukan waktu terbaik. Masih ada satu atau dua monyet di bawah pohon darah hitam. Setelah menunggu beberapa saat, ketika dua kera dibunuh oleh Yang Tianyi, dua kera lainnya di bawah pohon darah hitam meraung dan bergegas keluar. Sekarang adalah kesempatannya, jadi Lin Long segera bergegas keluar. Segera, dia tiba di bawah pohon darah hitam. Kemudian, saat Yang Tianyi dan para monyet dalam keadaan linglung, dia memetik buah darah hitam dan meletakkannya di pelukannya. Setelah dia melakukan itu, monyet-monyet itu langsung berbalik dan menyerangnya. Lin Long tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerangnya. Dia langsung mengaktifkan bakat asal elang merah dan terbang ke langit. Monyet-monyet itu tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa menangis. Yang Tianyi berbeda. Dia segera mengejar Lin Long. Lin Long, bocah nakal, aku pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri kali ini. Di belakang Lin Long, Yang Tianyi meraung dengan marah. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Hanya ketika monyet-monyet di bawah menghilang barulah dia turun dari udara. Apa yang sedang dilakukan Lin Long? Melihat tidak ada kabut di depan, Lin Long turun. Yang Tianyi merasa bingung. Takut Lin Long telah memasang jebakan di bawah, dia tidak berani turun secara langsung. Sebaliknya, dia terbang sebentar di udara dan memastikan bahwa tidak ada jebakan sebelum mendarat di depan Lin Long. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Lin Long, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin bertengkar denganmu. Lagi pula, melarikan diri saat aku melihatmu bukanlah solusi. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Bertarung denganmu. Apakah kamu pikir kamu cocok untukku? Yang Tianyi mencibir. Aku bukan tandinganmu sebelumnya, tapi sekarang berbeda, kata Lin Long. Cek-cek, jangan bilang kamu sudah berkembang pesat dalam waktu sesingkat ini. Yang Tianyi mencibir lagi. Meskipun Lin Long telah memperoleh bakat asal elang merah, elang merah hampir sama dengan elang mistik angin. Selain itu, talenta asal dari kedua binatang itu tidak dapat ditumpuk. Yang Tianyi secara alami tidak percaya bahwa kekuatan Lin Long akan banyak berubah. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Lin Long. Baiklah, kalau begitu aku akan coba lagi. Tapi kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu kabur. Yang Tianyi berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengambil pedang panjangnya dan mengambil posisi berdiri. 1728 Pada saat yang sama, sosok hitam muncul di belakang Yang Tianyi. Itu adalah Feng Xuanying. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke Yang Tianyi. Dia secara alami menggunakan teknik pedang meteor yang baru saja dia pelajari. Pada awalnya, Yang Tianyi tidak menaruh perhatian pada Lin Long. Tapi setelah dua gerakan, wajahnya berubah menjadi jelek. Dia menemukan bahwa teknik pedang Lin Long tidak semudah sebelumnya. Jelas sekali bahwa Lin Long telah menggunakan teknik pedang yang lebih kuat. Setelah teknik pedang dilakukan, itu seperti meteor yang melesat melintasi langit. Saya baru saja mendapatkannya dari gua tertentu. Lin Long tersenyum tipis. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai teknik pedang baru dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, Yang Tianyi menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Bang, bang, bang. Ini karena dia menyadari bahwa meskipun teknik pedang angin mendalam miliknya memiliki level yang lebih tinggi daripada teknik pedang meteor Lin Long, teknik itu sepenuhnya ditekan oleh lawannya. Karena dia belum sepenuhnya memahami teknik pedang angin mendalam, tidak mengejutkan jika teknik pedang meteor Lin Long membalasnya. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, penguasaan teknik pedang meteor oleh Lin Long memaksanya untuk berpikir ke arah itu. Sambil berteriak, Yang Tianyi mundur dengan cemberut. Jelas sekali dia telah terluka oleh pedang Lin Long. Saat berikutnya, Yang Tianyi ingin memaksa Lin Long kembali seperti sebelumnya agar dia bisa melarikan diri. Namun, Lin Long tidak memberinya kesempatan seperti itu. Pedang panjang di tangannya terus menyerang titik vital Yang Tianyi. Dengan cedera seperti itu, gerakan Yang Tianyi menjadi lamban. Setelah dua gerakan berikutnya, pedang panjang di tangannya dihempaskan oleh Lin Long. Kamu kalah. Lin Long memandang Yang Tianyi dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Lin Long, apakah kamu benar-benar baru saja mendapatkan teknik pedang meteor? Itu benar. Aku baru saja mendapatkannya. Lin Long mengangguk. Kamu ingin tahu alasannya? Lin Long tersenyum. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Aku bukan dari dunia ini. Kata Lin Long. Itu benar. Lin Long mengangguk. Aku akan mengatakannya lagi. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Dengan itu, Lin Long mengangkat pedang di tangannya. Kamu salah. Bahkan jika Grandmastermu berada di posisimu saat ini, aku akan tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Lin Long menjawab dengan acuh tak acuh. Bang. Pada saat ini, tanda muncul di tubuh yang tianyi. Rune itu tampak mirip dengan Rune Tracingmark. Dia merasa lega karena bisa menyingkirkannya. Dia belum cukup kuat, jadi dia tidak ingin sekte ulat sutra surgawi mengetahui bahwa dialah yang membunuh yang tianyi. Selain itu, ada beberapa hal lainnya. Apa yang membuat matanya bersinar adalah sebuah manual rahasia dengan tulisan, teknik pedang angin mendalam, tertulis di atasnya. Setelah mengangguk, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat itu, dia ingat yang tianyi mengenakan baju besi. Jika bukan karena baju besi itu, yang tianyi akan kalah lebih cepat. Ini baju besi sutra, pikir Lin Long dalam hati sambil melihat sutra di baju besi itu. Meskipun baju besi sutra ini sangat berharga, Lin Long tidak tertarik padanya. Ini karena dia memiliki teknik tubuh, yang jauh lebih kuat dari baju besi sutra ini. Sekte Guru, kabar buruk, Master Sekte Ulat Sutra Surgawi mendengar suara sesepuh dari luar bahkan sebelum dia masuk. Master Sekte, Lilin yang melambangkan nasib yang tianyi di Aula Bagan Kelahiran telah padam. Penatuafu berkata dengan terengah-engah. Yang tianyi adalah masa depan Sekte Ulat Sutra Surgawi. Dia sudah menganggap yang tianyi sebagai Master Sekte berikutnya. Jika sesuatu terjadi pada yang tianyi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Ulat Sutra Surgawi. Jika itu terjadi, mereka mungkin kalah dengan sekte lain. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Aku akan memeriksanya. Wajah Master Sekte Ulat Sutra Surgawi menjadi dingin. Dia segera bergegas keluar dari Aula dan menuju Aula Bagan Kelahiran. Ini berarti yang tianyi telah meninggal. Selain yang tianyi, ada dua murid berbakat lainnya. Elder Fu, tianyi dan yang lainnya seharusnya berada di alam rahasia Gunung Siang Han, kan? Master Sekte Ulat Sutra Surgawi mengerutkan kening dan bertanya pada Penatuafu. Dengan kata lain, mereka dibunuh oleh murid dari dua sekte lainnya. Tebak Master Sekte Ulat Sutra Surgawi. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang berani membunuh tianyi. Master Sekte Ulat Sutra Surgawi segera berjalan di depan lilin yang tianyi yang padam. Master Sekte Ulat Sutra Surgawi segera meletakkan tangannya di atas kayu dan menstimulasi energi di tubuhnya. Begitu rune mulai berkedip, layar cahaya tiba-tiba muncul di depan Master Sekte Ulat Sutra Surgawi. Kemudian, yang tianyi, yang berada di sebelah kiri, dihantam ke tanah oleh pedang lawan. Orang yang membunuh tianyi adalah seseorang dengan bakat asal kucing Sirius. Penatuafu berteriak dari samping. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari aula bagan kelahiran dan terbang menuju Gunung Siang Han. Linlong tentu saja tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia sedang mencari tempat rahasia untuk mengolah teknik pedang angin mendalam yang tianyi. Setelah itu, dia berjalan keluar dan terus melepaskan tikus bambu tersebut untuk mencari buah darah hitam lainnya. Selama periode waktu ini, kekuatannya telah mencapai ranah murid binatang kelas 2. Setelah berjalan beberapa saat, senyuman muncul di wajah Linlong karena tikus bambu tersebut menemukan keberadaan buah darah hitam tidak jauh dari situ. Adapun yang lainnya, mereka juga tidak lemah. Monyet-monyet itu tidak punya peluang menang melawan mereka. Oleh karena itu, ia langsung terbang hingga ketinggian tertentu, lalu langsung menukik ke bawah. Saat ini, Zheng Ge dan yang lainnya masih bertarung dengan monyet-monyet itu. Zheng Ge dengan jelas melihat Linlong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bahkan orang yang paling dekat dengannya pun sama. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Linlong mengambil buah darah hitam. Pada saat berikutnya, Zheng Ge, yang meraung dengan marah, langsung bergegas mendekat dan menembakkan pedangnya ke arah Linlong. Zheng Ge, terima kasih atas buah darah hitam murid sekte ulat sutra surgawi. Linlong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Zheng Ge yang bingung dan jengkel. Pada saat ini, dia benar-benar menyesal tidak terburu-buru mengambil buah darah hitam tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak akan memberi Linlong kesempatan. Aku sedang sibuk sekarang, jadi aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Aku pergi dulu, kata Linlong, mengabaikannya. Zheng Ge bukan satu-satunya yang marah. Orang-orang lain dari sekte ulat sutra surgawi juga sangat marah. Mereka dengan susah payah menemukan dan mengalahkan monyet-monyet itu, namun pada akhirnya, mereka telah bekerja keras untuk Linlong. Namun, saat dia selesai berbicara, Linlong sudah tidak terlihat di langit. 1729 Setelah meninggalkan tempat itu, Linlong terus melepaskan tikus bambu itu untuk merasakan buah darah hitam. Namun, tikus bambu tersebut masih tidak merasakan keberadaan buah darah hitam bahkan setelah dua jam. Mungkinkah buah darah hitamnya hilang? Pikiran itu terlintas di benak Linlong. Saat itu, dia melihat sebuah gazeba di depannya. Dia pergi untuk melihat dan melihat empat orang berdebat di gazeba. Sepertinya mereka akan bertengkar. Dua dari empat orang berasal dari sekte dan yang sementara dua lainnya berasal dari sekte Scarlet Phoenix. Saat dia semakin dekat, dia mendengar salah satu orang dari sekte Scarlet Phoenix berkata, Cepat keluarkan peta harta karun itu, atau kami tidak akan menahan diri lagi. Benar, jangan salahkan kami jika kamu tidak mengeluarkannya. Kata orang lain dari sekte Scarlet Phoenix. Saat mereka mengatakan itu, mereka semua meraih pedang panjang di tangan mereka. Kami mendapatkannya lebih dulu, mengapa kami memberikannya kepadamu? Salah satu dari dua orang sekte dan yang berkata dengan dingin. Kamu mendapatkannya lebih dulu, tapi jika kita tidak membunuh dua binatang buas yang bercokol di sini, bagaimana kamu bisa mendapatkan peta harta karun itu dengan mudah? Seseorang dari sekte Phoenix merah mencibir. Itu nasib burukmu. Apa hubungannya dengan kami? Kata orang-orang dari sekte dan yang. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung. Orang-orang dari sekte Scarlet Phoenix berkata dengan marah. Begitu mereka selesai berbicara, pedang panjang di tangan mereka segera menyerang kedua orang sekte dan yang. Orang-orang dan yang sekte segera melawan. Kedua kubu sebenarnya berimbang. Setelah bertarung beberapa saat, pemenangnya belum ditentukan. Namun, jelas tak satu pun dari mereka mau menyerah. Oleh karena itu, mereka terus mengertakkan gigi dan bertarung dengan sengit meski sudah mengalami luka yang cukup parah. Linlong tidak mau terus menunggu seperti ini karena akan membuang-buang waktu. Oleh karena itu, dia keluar. Keempat orang itu kaget saat mendengar langkah kaki datang dari samping. Mereka segera berhenti dan mundur selangkah. Memalingkan kepala, mereka melihat Linlong tiba-tiba muncul. Linlong, kamu datang pada waktu yang tepat. Bantu aku menghadapinya. Kedua orang sekte dan yang langsung senang saat melihat Linlong. Meskipun si Majian ingin mereka berurusan dengan Linlong, dia berasal dari sekte dan yang. Oleh karena itu, mereka tentu saja meminta bantuannya ketika mereka melihatnya. Aku bisa membantu. Namun, serahkan peta harta karunmu agar aku melihatnya terlebih dahulu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Linlong, itu tidak benar. Salah satu murid dan yang sekte mengerutkan kening. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak dapat membantumu. Linlong merentangkan tangannya. Linlong, jika kamu membantu kami, kami pasti akan memberitahu ketua sekte dan kakak senior Sima. Pada saat itu, mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Orang lain buru-buru berkata. Maaf saya tidak tertarik. Linlong menggelengkan kepalanya. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju duo dari dan yang sek. Apa yang kamu inginkan? Melihat Linlong berjalan mendekat, mereka berdua terkejut. Pada saat yang sama, mereka secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Kekuatan Linlong telah mencapai telinga mereka ketika mereka melarikan diri dari istana. Bagaimanapun, kematian Qin Gui, Yang Mo, dan yang lainnya mungkin ada hubungannya dengan Linlong. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajar jika merebut peta harta karun di tangan Anda. Linlong berkata dengan dingin. Karena orang-orang ini ingin berurusan dengannya sebelumnya, Linlong tidak merasa terbebani untuk mengambil peta dari mereka. Berat, apakah kamu benar-benar ingin melawan sekte dan yang? Mendengar kata-kata Linlong, dua orang dari sekte dan yang berteriak dengan marah. Kalian berdua tidak bisa mewakili sekte dan yang. Saat dia berbicara, Linlong sudah tiba di depan mereka berdua. Melihat pertarungan yang tidak bisa dihindari, mereka berdua saling memandang dan mempererat cengkraman pedang panjang di tangan mereka. Bersama, setelah salah satu dari mereka meraung, keduanya menyerang Linlong dengan pedang mereka. Linlong segera menebas dengan pedangnya. Dia hanya menggunakan kekuatan puncak peringkat dua dan tidak mengaktifkan bakat asal binatang itu. Ini karena keduanya tidak cukup kuat baginya untuk mengaktifkan bakat asal binatang itu. Benar saja, saat aura pedang menyerang, mereka berdua mau tidak mau mundur. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan setegup darah. Yang terkuat dari keduanya hanya memiliki kekuatan peringkat dua tahap ketiga. Oleh karena itu, meskipun keduanya bergabung, mereka tidak akan mampu menahan serangan Linlong. Linlong ini sangat kuat. Kita harus bergabung dengan mereka berdua. Salah satu orang dari sekte Scarlet Phoenix berkata kepada orang di sampingnya. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak bergabung dengan dua orang dari sekte dan yang untuk menghadapi Linlong, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya setelah dia mengalahkan keduanya dari sekte dan yang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka melawan keduanya dari sekte dan yang sekarang, mereka harus bergabung dengan mereka sekarang. Baiklah, orang lain setuju tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, keduanya mengangkat pedang dan menyerang Linlong. Linlong mengerutkan kening dan segera mengaktifkan bakat asal kucing serigala surgawi miliknya. Kemudian, dia menyerang keduanya dari sekte dan yang dengan pedangnya lagi. Bang! Kali ini, setelah aura pedang menghantam, dua orang dari sekte dan yang terlempar. Setelah mendarat di tanah, mereka tidak bergerak sedikitpun. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, dia berhasil menghindari pedang dua orang di belakangnya, menyebabkan serangan mereka meleset. Setelah itu, Linlong segera berbalik dan menghadapi keduanya dari Scarlet Phoenix Sec. Ini, terlalu kuat. Melihat Linlong di depan mereka, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Saat berikutnya, salah satu dari mereka berkata, Linlong, kami bukan tandinganmu. Setelah mengatakan itu, dia segera mundur. Orang lain jelas sedikit terkejut. Namun, dia juga tahu bahwa mereka berdua bukan tandingan Linlong, jadi dia juga mundur. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mundur sekarang? Linlong berkata dengan dingin. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia akan mati di bawah pedang pihak lain. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Siapa sangka mereka berdua akan langsung berbalik dan berlari bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya? Linlong tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Sosoknya bergerak dan dia mengejar mereka. Dalam dua lompatan dan batas, dia berdiri di depan salah satu dari mereka. Setelah menebas dengan pedangnya, orang itu langsung jatuh ke tanah. Setelah membunuh orang ini, Linlong mengejar orang tersebut. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia membunuh orang kedua. Setelah mengambil cincin spasial dari dua orang itu, Linlong berjalan ke arah keduanya dari sekte Scarlet Yang. Setelah mengambil cincin spasial mereka, Linlong memperoleh peta harta karun dari salah satu dari mereka. Dengan peta harta karun ini, kamu dapat menemukan buah teratai putih. Ada kalimat seperti itu di bagian bawah peta harta karun. Melihat kalimat ini, mata Linlong langsung berbinar. Buah teratai putih adalah bahan yang sangat langka yang digunakan untuk membuat pil teratai putih. Pil teratai putih bukanlah pil biasa. Makhluk level 2 manapun pasti menginginkan pil ini. Alasannya sangat sederhana. Hanya dengan meminum pil ini seseorang dapat dengan cepat menerobos kemacetan dan mencapai alam binatang level 3 ketika mereka mencapai puncak level 2. Sangat sulit bagi binatang buas di puncak level 2 untuk menerobos ke alam binatang level 3. Bahkan jika seseorang berbakat, biasanya butuh beberapa tahun untuk menerobos ke alam binatang level 3. Karena hal inilah yang Tianyi, Simajian, Zhengge, dan yang lainnya terjebak di puncak level 2. Kalau tidak, mereka pasti sudah menjadi monster level 3 sejak lama. Tetapi dengan pil teratai putih, akan berbeda. Setelah meminumnya, seseorang dapat sepenuhnya menembus kemacetan puncak level 2 dalam waktu singkat. Sedangkan untuk buah teratai putih, itu adalah bahan yang diperlukan untuk membuat pil teratai putih. Apalagi itu sangat jarang terjadi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga. Jadi, bagaimana mungkin Linlong tidak senang melihat kalimat ini? Meskipun Linlong dapat dengan mudah menyerap energi dari pil pengolahan yuan dan buah darah hitam dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa dengan cepat menembus kemacetan ketika dia mencapai puncak level 2. Oleh karena itu, tidak ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan pil teratai putih ini. Setelah mengidentifikasi lokasi di peta dengan cermat, Linlong segera terbang dengan kecepatan penuh menuju tempat di mana buah teratai putih mungkin berada. Menurut peta, tempat itu seharusnya adalah sebuah gua. Setelah menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh, dia sampai di dekat tempat itu. Namun, melihat ke depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena sekelompok murid sekte Scarlet yang berada di dekat gua. Salah satunya adalah si Majian. Yang mengejutkan Linlong, pada saat itu, sekelompok orang lain bergegas dari arah lain. Kelompok orang ini berasal dari sekte ulat sutera surgawi, dan pemimpin mereka adalah kakak senior Siong. Si Majian jelas terkejut melihat kakak senior Siong. Siong Guoshan, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Si Majian mengerutkan kening. Saudara senior Siong, ada peta di mana-mana yang menunjukkan tempat ini. Tidak sulit menemukan tempat ini, kata Siung Guoshan sambil tersenyum. Meskipun sekte ulat sutera surgawi lebih kuat dari sekte Scarlet yang di permukaan, kekuatan Siung Guoshan lebih lemah dari si Majian. Oleh karena itu, dia tidak berani untuk tidak menghormati si Majian. Hah, Majian mendengus dingin. Namun, dia jelas sedang melihat anggota sekte ulat sutera surgawi lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, dia sedang mencari Yang Tianyi. Bagaimanapun, Yang Tianyi adalah satu-satunya orang yang bisa mengancamnya. Benar saja, si Majian bertanya, di mana kakak tertuamu? Saya tidak tahu ke mana kakak senior yang pergi. Mungkin dia sedang berurusan dengan monyet-monyet itu di suatu tempat untuk mendapatkan buah darah hitam, kata Siung Guoshan. Oh, si Majian mengangguk. Dia secara alami menghela nafas lega. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek karena sekelompok orang lain bergegas dari sisi lain. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah orang-orang dari sekte Scarlet Phoenix. Terlebih lagi, orang yang memimpin mereka adalah Zengge. Eh, kakak Sima, Siung Guoshan, kalian sudah lama berada di sini. Zengge terkejut melihat si Majian dan siung Guoshan. Itu benar. Si Majian mengangguk. Namun, kenapa kalian belum masuk? Zengge bertanya lagi. Pintu masuk gua di segel. Belum dibuka. Kami baru mencobanya dan perlu menunggu beberapa saat, kata si Majian. Namun, dia berpikir, jika bukan karena itu, kita pasti sudah masuk sejak lama. Kalian bahkan tidak punya kesempatan. Oh, begitukah? Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Zengge bertanya. Tidak perlu, kata si Majian. Benar saja, setelah beberapa saat, dua orang dari sekte Scarlet yang di depan menepukan telapak tangan mereka ke depan dua kali. Rune tiba-tiba muncul di batu besar yang menghalangi pintu masuk. Kemudian, tiba-tiba meledak, memperlihatkan pintu masuk gua yang gelap. Baiklah, ayo masuk semua, ajak si Majian. Bagaimanapun, mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Selain itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi tentu saja mereka tidak akan bergerak secepat itu. Saat itu, si Majian dan Zengge berjalan di depan sementara yang lain mengikuti di belakang mereka. Tidak semuanya masuk. Sebaliknya, masing-masing sekte meninggalkan dua orang untuk berjaga di luar, takut terjadi sesuatu di luar. Linlong, yang bersembunyi tidak jauh, secara alami melihat pemandangan ini. Setelah orang-orang itu masuk, dia membuat keributan di depannya. Hem, ada gerakan di balik batu itu. Mendengar suara seperti itu, salah satu dari enam orang yang menjaga pintu masuk gua berbicara sedemikian rupa. Sepertinya itu suara binatang buas. Mari kita kirim satu orang dari setiap sekte untuk melihatnya, saran seseorang. Baiklah. Usul seperti itu langsung disetujui. Segera, mereka bertiga berjalan menuju batu tempat Linlong berada. Ketika mereka sampai di depan batu besar, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik batu dan menyerang mereka bertiga dengan pedang. Bayangan hitam ini adalah Linlong. Dia langsung menggunakan kekuatan terkuatnya dalam serangan itu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dua orang di depannya bisa menjadi tandingannya. Mereka langsung dibunuh oleh pedangnya. Itu kamu. Melihat bahwa itu adalah Linlong, orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, pedang panjang Linlong telah menembus tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini menyebabkan tiga orang lainnya yang menjaga pintu masuk terkejut. Karena ada kemiringan antara mereka dan Linlong, mereka tidak melihat bagaimana ketiga orang itu meninggal. Ada yang tidak beres. Aku akan masuk dan melapor. Kalian tetap di sini. Salah satu orang dari sekte Scarlett Phoenix segera berkata. Aku akan masuk. Kalian tetap di sini, kata orang dari sekte Scarlett Phoenix buru-buru. Jelas berbahaya tinggal di sini. Dia tidak sebodoh itu. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Saat ini, suara seperti itu terdengar di depan mereka. Kemudian, mereka melihat Linlong muncul di depan mereka. Linlong, itu kamu. Melihat Linlong, mereka bertiga tentu saja terkejut. Linlong tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Pedang panjang di tangannya langsung menyerang ketiga orang itu. Kali ini, dia juga menggunakan kekuatan terkuatnya. Dia tidak ingin ketiga orang itu masuk dan memberitahunya. Setelah dua gerakan, ketiga orang itu langsung dibunuh olehnya. Setelah mengambil cincin spasial mereka, Linlong segera masuk. Di depannya ada lorong yang bisa menampung lima hingga enam orang sekaligus. Saat itu sangat gelap. Setelah melakukan banyak belokan, Linlong menyusul orang-orang di depannya. Pada titik ini, jalurnya menjadi sangat luas. Itu tidak ada bedanya dengan gua batu dan bisa menampung puluhan orang sekaligus. Setelah berjalan beberapa saat, lorong itu tiba-tiba terbuka. Sebuah gua batu yang sangat besar muncul di hadapannya. Gua batu itu setidaknya memiliki lebar dan tinggi beberapa ratus kaki. Di tengah gua batu, terdapat sebuah sungai yang lebarnya lebih dari lima ratus kaki. Melihat ke tengah sungai, Linlong tidak bisa menahan cemberut. Karena air sungai mengepul, terlihat jelas ada sesuatu yang sangat panas di sungai tersebut. Sesampainya di sungai, Sima Jian dan Zheng Ge tidak langsung pergi. Sebaliknya, mereka mengamati dengan cermat beberapa saat sebelum membiarkan salah satu orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi pergi terlebih dahulu. Orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi secara alami tidak bahagia. Namun, karena yang tianyi tidak ada di sini, mereka hanya dapat mendengarkan Sima Jian dan Zheng Ge. Siong Guoshan memilih satu orang dan membiarkannya pergi dulu. 1730 Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan berlari menuju sisi lain. Namun, saat dia hendak menggunakan kekuatan pantulan air untuk terus berlari ke depan, sebuah tentakel tiba-tiba terbentang dari sungai yang mengepul dan menyapu ke arahnya. Ekspresi orang itu berubah drastis. Dia mengubah kekuatan telapak tangannya untuk menyerang tentakel. Namun, tentakel itu sama sekali tidak takut dengan kekuatan telapak tangannya. Itu langsung menyapu dia ke sungai. Setelah bergelut beberapa saat, aliran sungai langsung tenang. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Kekuatan monster ini tidak lemah. Di masa lalu, Elevejia memiliki kekuatan penjaga binatang kelas 2. Siapa sangka dia akan tersapu ke sungai dengan begitu mudah? Yang lebih menakutkan adalah kita masih belum tahu berapa banyak monster yang ada di sungai. Bukankah akan merepotkan jika jumlahnya banyak? Mereka semua mulai mendiskusikan hal ini. Siong Guoshan, suruh beberapa orang lagi kemari pada saat yang sama untuk melihatnya. Si Majian mengerutkan kening dan berkata pada Siong Guoshan. Ya, Saudara Guoshan, kirim beberapa orang lagi ke sini pada saat yang sama. Dengan begitu, kita bisa mengetahui berapa banyak binatang buas yang ada di sungai, kata Zengge. Keduanya jelas-jelas menindas Sekte Ulat Sutra Surgawi. Oleh karena itu, semua orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi mengerutkan kening. Namun, karena yang Tianyi tidak ada, mereka tidak berani membantah keduanya di depan umum. Itu tidak bagus. Saya pikir Sekte Scarlett Phoenix dan Sekte Dan yang Anda juga harus mengirim beberapa orang ke sana, kata Siong Guoshan. Meskipun dia tidak ingin memprovokasi mereka berdua, dia harus mengatakannya sekarang. Dia tidak bisa selalu berkompromi dan membiarkan kakak-kakak senior dan juniornya mengambil risiko. Apa yang salah dengan itu? Kakak tertuamu tidak ada di sini. Siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau bukan kalian berdua, kata Zengge dengan wajah datar. Saudara Guoshan, pikirkan baik-baik. Jika nanti kita menghadapi sesuatu yang lebih kuat, hanya kita berdua yang bisa menghadapinya, kata Simajian sambil menepuk bahu Siong Guoshan. Meski sepertinya dia sedang berbicara dengan Siong Guoshan, dia sebenarnya menggunakan kekuatannya. Itu membuat Siong Guoshan merasa seolah ada gunung yang menekan bahunya. Mengetahui bahwa mereka berdua jauh lebih kuat darinya, Siong Guoshan hanya bisa mengangguk setuju. Setelah itu, dia memilih beberapa orang yang berada pada jarak tertentu darinya dan bersiap untuk terbang ke seberang sungai. Meskipun beberapa dari mereka merasa gelisah, mereka hanya bisa menguatkan diri saat ini. Sesaat kemudian, mereka bergegas menuju seberang sungai pada saat bersamaan. Setelah beberapa saat, semuanya jatuh hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka ingin menggunakan kekuatan pantulan dari hantaman permukaan sungai untuk terus mengalir ke seberang. Kemudian, pada saat ini, beberapa tentakel muncul dari air secara bersamaan dan melingkar ke arah orang-orang tersebut. Meskipun orang-orang ini sudah siap, mereka masih terseret ke sungai oleh tentakel. Setelah bergulung beberapa saat, sungai langsung tenang. Situasi ini membuat ekspresi semua orang menjadi semakin jelek. Saudara Sima, sepertinya ada cukup banyak monster di sini, dan tidak ada satupun yang lemah. Apa yang harus kita lakukan? Zengge tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Simajian. Kakak senior, kenapa kita tidak membiarkan semua orang pergi bersama? Tidak peduli berapa banyak monster yang ada, jumlahnya tidak akan sebanyak kita. Seseorang akan bisa melewatinya, saran seseorang. Itu tidak akan berhasil. Sekalipun sebagian dari kita cukup beruntung bisa lolos, dapatkah Anda menjamin bahwa mereka akan dapat kembali? Simajian segera menggelengkan kepalanya. Benar, itu tidak akan berhasil. Bukan berarti kita telah menghadapi situasi hidup dan mati dan harus melewatinya, kata Zengge. Melihat situasinya, yang lemah memiliki kemungkinan besar untuk mati. Jadi, saya menyarankan agar kita bertiga pergi dan melihatnya bersama-sama. Bagaimana menurut Anda? kata Simajian. Kami hanya bisa mencobanya. Zengge mengangguk. Saya juga setuju, kata Siong Guoshan. Simajian memandang yang lain dan berkata, kalian yang ingin pergi juga bisa ikut dengan kami. Begitu dia mengatakan itu, beberapa dari mereka yang tidak lemah langsung berdiri. Pada akhirnya, total delapan orang bersiap untuk berangkat. Selain Simajian, Zengge, dan Siong Guoshan, lima lainnya juga tidak lemah. Mereka semua berada di atas alam binatang lapisan ke-6. Baiklah, aku akan hitung sampai tiga. Kalau aku hitung sampai tiga, kita akan pergi bersama. Kata Simajian. Dia segera mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, delapan orang yang berada pada jarak tertentu satu sama lain bergegas ke sisi lain pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, ketika mereka jatuh ke dalam air dan hendak menggunakan kekuatan pantulan untuk bergegas ke sisi lain, delapan tentakel lainnya muncul dari sungai dan menyapu ke arah mereka. Delapan dari mereka dengan cepat mie energi di tubuh mereka dan menamparkan delapan tentakel. Bang, 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 bang. Setelah suara teredam, tiga jeritan terdengar. Tiga di antaranya langsung tersapu ke sungai, sedangkan lima lainnya terus melaju ke depan. Setelah beberapa saat, mereka berlima terus berjatuhan. Pada saat ini, lima tentakel lainnya muncul dari air dan menyapu ke arah mereka. Yang membuat wajah kelima orang itu menjadi jelek adalah energi dari tentakel kali ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berlima hanya bisa mie energi telapak tangan mereka untuk menyerang lima tentakel. Ah! Dua jeritan lainnya bergema di seluruh gua. Kemudian, dua orang yang berteriak itu langsung tersapu ke dalam sungai. Setelah itu, tiga orang yang tersisa bergegas ke sisi lain. Mereka yang terkuat, Simajian, Zhengge, dan Xiong Guoshan. Namun, ketika mata semua orang beralih ke Xiong Guoshan, wajah mereka langsung berkedut karena lengan kanan Xiong Guoshan telah terpelintir pada suatu saat. Wajah Xiong Guoshan pucat. Ia bahkan merasa sedikit menyesal karena jika ia tidak datang, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang dia telah kehilangan lengannya, bahkan jika mereka bisa mendapatkan buah teratai putih, itu akan sia-sia. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa kembali atau tidak. Monster di dalam terlalu kuat. Untungnya kita tidak datang bersama-sama, kata Simajian dengan wajah muram. Ya, Zhengge mengangguk. Hal yang paling menakutkan adalah, dari awal hingga akhir, kami tidak bisa melihat penampakan monster-monster ini secara utuh. Kalau kita tidak bisa memasukkan buah teratai putih ke dalam, kita kasihan pada saudara-saudara kita, kata Simajian. Baiklah, mari kita lanjutkan, kata Zhengge. Ada sebuah lorong kecil di depan mereka. Saudara Zheng, saudara Simajian, kalian berdua duluan. Saya akan istirahat sebentar, kata Xiong Guoshan sambil mengertakkan gigi. Baiklah, kita berdua duluan dulu, kata Zhengge setelah melirik Xiong Guoshan. Setelah mengatakan itu, dia dan Simajian segera berjalan menuju lorong di depan mereka. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di lorong di depan mereka. Ketika mereka berdua melihatnya, mereka terkejut melihat bahwa itu adalah monster. Monster ini bertubuh banteng dan berkepala macan tutul. Kelihatannya sangat aneh. Tak hanya aneh, keduanya juga bisa merasakan aura kuat dari monster tersebut. Sepertinya itu adalah binatang tingkat dua puncak. Simajian mengerutkan kening. Seharusnya begitu, Zhengge mengangguk. Saudara Zheng, ayo kita pancing ke sini. Jalan itu sempit, kita tidak bisa membunuhnya pada saat yang sama, saran Simajian. Baiklah, Zhengge mengangguk. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan ke depan, mencoba memancing monster itu. Namun, yang membuat mereka tidak berdaya adalah bagaimanapun mereka bergerak, monster itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada niat membunuh di matanya. Sambil mengerutkan kening, Zhengge mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke monster itu. Bang! Dengan suara yang begitu keras, batu itu dengan kejam menghantam tubuh monster itu. Mengaum! Monster itu segera mengeluarkan raungan marah. Namun, meski begitu, keduanya terdiam. Meski begitu, monster itu masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sedikitpun. Sepertinya kita hanya bisa membunuh dengan cara kita sendiri. Zhengge berkata dengan ekspresi muram. Saudara Zheng, apakah kamu akan pergi atau haruskah aku pergi? Simajian bertanya. Kamu pergi duluan, aku akan menjaga antrean untukmu, kata Zhengge. Zhengge mengira Simajian akan keberatan, tapi dia tidak menyangka Simajian akan langsung setuju. Baik-baik saja maka. Setelah berkata begitu, Simajian segera berjalan menuju lorong. Situasi keduanya secara alami terlihat jelas oleh orang-orang di belakang mereka. Simajian dengan cepat berjalan di depan monster itu. Saat ini, dia sudah mengeluarkan pedang panjangnya. Menghadapi binatang buas dengan kekuatan serupa dengannya, dia tidak berani gegabuh. Dengan sangat cepat, dia menyerang monster di depannya dengan pedangnya. Meskipun monster itu menghindar ke samping, karena ruangnya sempit, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuhnya langsung terkena pedang Simajian. Yang membuat wajah Simajian menjadi jelek adalah pertahanan monster itu yang luar biasa. Pedangnya sebenarnya tidak melukai sama sekali. Untungnya, monster ini tidak mengambil inisiatif menyerang, jika tidak, dia akan mendapat masalah. Wajahnya tenggelam, dan bayangan hitam segera muncul di belakang Simajian. Jelas sekali, dia telah merangsang bakat bawaan binatang buasnya. Saat berikutnya, dia menyerang monster itu dengan pedangnya. Bang, bang, bang. Setelah beberapa tebasan, dia dengan paksa menggunakan serangannya sendiri untuk menghancurkan monster itu ke samping. Memanfaatkan kesempatan ini, dia segera bergegas menuju celah yang dihindari monster itu. Saat monster itu berdiri di posisi semula, dia sudah bergegas mendekat. Saat ini, monster itu tidak berbalik untuk menyerangnya. Jelas sekali, monster ini hanya menjaga bagian ini. Jika seseorang ingin melewati bagian ini, mereka harus menantangnya seperti Simajian. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa lewat. Menyadari hal ini, Zhengge buru-buru berjalan menuju lorong. Karena Simajian sudah pergi, dia tidak ingin Simajian mengalahkannya. Tentu saja, dia harus bergegas. Pada saat ini, yang mengejutkan semua orang, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba mendekati sungai. Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memberi makan monster di dalam? Seseorang tidak bisa tidak bertanya kepada orang itu. Kita banyak sekali, tapi hanya kakak senior Zheng dan kakak senior Simajian yang memiliki kekuatan seperti itu. Cepat kembali. Benar, bahkan kakak senior Siong pun terluka. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari kakak senior Siong? Yang lain ikut-ikutan. Tunggu, dia Linlong. Sesaat kemudian, seseorang yang menyadari sesuatu langsung berteriak. Linlong. Mendengar ini, yang lain langsung tercengang. Benar saja, orang itu benar. Orang yang berjalan ke tepi sungai tiba-tiba melayang ke langit dan terbang menuju sisi lain. Di dunia rahasia ini, selain yang Tianyi, hanya Linlong yang bisa terbang. Orang di depan mereka sama sekali tidak mirip yang Tianyi, jadi tidak diragukan lagi dia adalah Linlong. Selain itu, dia mengenakan seragam murid inti yang sekte. Di bawah keheranan semua orang, Linlong dengan mudah mendarat di seberang sungai. Sial, kami bahkan tidak berani menagih, tapi bocah ini dengan mudah terbang. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Melihat Linlong terbang begitu saja, orang-orang yang hadir langsung merasa iri dan iri. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa terbang seperti Linlong. Suara Linlong mendarat di seberang sungai membuat Zheng Ge, yang hendak menuju lorong, menoleh. Linlong, dia langsung berteriak keheranan saat melihat Linlong. Ketika dia ingat bahwa Linlong telah mengambil salah satu buah darah hitamnya, kemarahan segera melonjak di dalam hatinya. Benar, ini aku. Linlong dengan tenang tersenyum. Berat, keluarkan buah darah hitamku atau kamu mati. Zheng Ge berkata dengan marah sambil menatap Linlong. Tidak mungkin, kan, Linlong merebut buah darah hitam kakak senior Zheng. Banyak orang yang tercengang saat mendengar kata-kata Zheng Ge. Dia tidak hanya merebut buah darah hitam kakak senior Mu Zheng. Buah darah hitam sekte ulat sutra surgawi kita juga direnggut olehnya. Beberapa orang dari sekte ulat sutra surgawi segera berkata. Tidak mungkin, dia bahkan merebut buah darah hitam dari sekte ulat sutra surgawi. Linlong ini benar-benar berani. Untuk sesaat, semua orang sangat tercengang. Meskipun Linlong memiliki kekuatan penjinak binatang peringkat 2, mereka tidak menyangka Linlong begitu berani. Aku merebutnya dengan kekuatanku sendiri. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Linlong dengan tenang tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kamu hanya bisa mati. Saat dia berbicara, Zheng Ge segera menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong segera menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Asteris bang bang bang, asteris. Keduanya dengan cepat bertukar beberapa gerakan. Dalam beberapa gerakan ini, Linlong jelas telah menekan Zheng Ge. Linlong ini benar-benar kuat. Saya tidak menyangka dia mampu menekan kakak senior Zheng seperti ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang kembali tercengang. Linlong itu sepertinya menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Seseorang yang menyadari sesuatu langsung berteriak kaget. Teknik pedang angin yang mendalam. Bukankah itu teknik pedang kakak senior yang tianyi? Bagaimana dia mempelajarinya? Apakah kamu salah? Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi bingung. Namun, suara Zheng Ge dari seberang membuktikan bahwa orang tersebut benar. Zheng Ge berkata dengan heran. Linlong, bagaimana kamu mempelajari teknik pedang angin mendalam yang tianyi? Pada saat ini, dia bahkan punya pemikiran di benaknya. Yaitu Linlong membunuh yang tianyi dan memperoleh teknik pedang angin mendalam yang tianyi. Namun, karena waktunya terlalu singkat, dia merasa mustahil bagi Linlong untuk menguasai teknik pedang angin mendalam dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, dia menduga Linlong seharusnya sudah mempelajari teknik pedang angin yang mendalam sejak lama. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menyerangnya dengan pedangnya lagi. J sexual notary. J sexual notary. Hal terlibat Dziękuję. Tari mati. Tari mati. Terima kasih.